Saya mengerti sekarang. Mata Zhang Fan dipenuhi dengan cahaya kemasan. Ini adalah mata dewa yang terwujud dari pahala yang tak terbatas. Pandangannya tertuju pada mistik tertingginya, cahaya dewa lima warna. Dia benar-benar mengerti sekarang. Langit memiliki dao surgawi, dunia memiliki hukumnya sendiri, dan bumi memiliki aturannya sendiri. Tapi, mistik tertinggi yang dikuasainya sebagian besar adalah mistik tertinggi yang bersinar cemerlang di dunia mistis kehidupan sebelumnya. Namun, di bawah campur tangan dao surgawi, bagaimana ia bisa dengan bebas menampilkan mistik agung dari dunia lain tanpa hukuman apapun. Hal ini, di bawah kekuatan mistik yang agung, selalu diabaikan oleh Zhang Fan. Kata-kata dari lima dewa iblis kebetulan mengingatkannya. Jadi begitu. Dalam sekejap, Zhang Fan menguasai semua ilmu gaib yang ada dalam benaknya. Kemudian, ia memahami perwujudan hukum surgawi dari bumi, teknik harapan agung tertinggi yang menurun, dan seterusnya dari tanda ilmu gaib tersebut. Dalam hal kekuatan, semuanya lebih rendah daripada langit dan bumi dalam lengan baju dan ramalan langit dan bumi. Saat itu, dia tidak menyelidikinya lebih dalam dan hanya berpikir bahwa itu karena dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, itu mungkin karena kaisar iblis generasi pertama. Mewujudkan berbagai kekuatan sumber dunia ini sebagai inti, dan menambahkan tanda mistik agung dari kehidupan saya sebelumnya. Inilah kebenaran sejati dari mistik kuali perunggu. Dengan pemikiran ini, sedikit inspirasi muncul di benak Zhang Fan. Hatinya langsung tergerak. Kalau begitu, aku bisa melakukan ini. Dengan sebuah pikiran, jiwanya bergerak. Jiwa primordialnya memicu pahala yang tak terbatas. Cahaya ilahi di mata Zhang Fan melonjak dan berubah menjadi dua sinar cahaya kemasan. Dia menatap cahaya ilahi lima warna miliknya yang misterius. Dengan pahala yang tak terbatas sebagai pemandu, dan tanda mistik sebagai buktinya, saya memerintahkan. Bulu lima elemen conate. Keluar. Lima dewa iblis tersentak bangun oleh kata-katanya. Berbagai pikiran dan perintah Zhang Fan dengan kekuatan jasa yang tak terukur semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika para mistikus agung yang hadir tersadar, mereka melihat lima titik cahaya ilahi perlahan muncul dari mistik cahaya ilahi lima warna milik Zhang Fan. Adegan ini sangat mirip dengan apa yang telah dilakukan oleh lima dewa iblis sebelumnya. Perbedaannya adalah. Bulu-bulu lima elemen bawaan. Itulah seruan lima dewa iblis. Itu benar-benar ada di tangannya. Dewa langit yang menjulang tinggi bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh minat. Kemampuan ilahi yang mengandung harta karun tertinggi di kehampaan. Metode seperti itu. Orang yang menggelengkan kepala dan mendesah, merasa rendah diri adalah pimpinan Raja Dukun, Raja Pan. Kaisar Iblis Pertama Nama mengerikan ini sekali lagi muncul di lubuk hati setiap orang. Dalam seluruh sejarah dunia, hanya satu orang yang memiliki metode yang mengejutkan seperti itu. Kaisar Iblis Generasi Pertama mengalahkan semua pahlawan dan membunuh kelompok ahli pertama sejak dunia diciptakan. Aku khawatir itu bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga untuk mendapatkan kemampuan ilahi ini. Ketika kelima titik cahaya itu muncul, Zhang Fan pun tercerahkan. Ia memahami apa yang telah dilakukan Raja Iblis Pertama ratusan ribu tahun yang lalu. Lima bulu elemen bawaan, itu milikku, milikku. Kelima dewa Iblis itu benar-benar murka. Tubuh merak mereka yang sebenarnya berputar dengan keras di langit, bulu merak mereka yang tak tertandingi menyatu dengan arus balik lima elemen, gelisah. Dong Huang, katakan padaku, apa hubunganmu dengan Kaisar Iblis Pertama? Mengapa dia susah payah menyiapkan semua ini untukmu? Jika kau tidak memberiku penjelasan, hari ini adalah hari kematianmu. Hari kematianku, Zhang Fan tertawa. Lima dewa Iblis, bukankah kita sudah sepakat bahwa kau yang mati dan aku yang hidup? Juga, kau bilang itu milikmu. Kalau begitu, kemarilah dan ambillah. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Fan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Kelima titik cahaya itu segera mengembun menjadi lima bulu yang indah di atas cahaya ilahi lima warna, dan kemudian, suosh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lima bulu elemen bawaan lima menyapu kekosongan yang kacau, dan setiap kali mereka menyapu, seberkas cahaya muncul dan menyatu dengan cahaya ilahi lima warna. Setelah lima sapuan, bulu-bulu itu tenggelam kembali ke dalam cahaya ilahi, seolah-olah mereka telah kehabisan kekuatan. Gemuruh. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Itulah getaran yang disebabkan oleh setiap tabrakan cahaya ilahi lima warna di kehampaan, meledakkan lubang di kehampaan, dan semua yang ada di antaranya musnah. Konghutian dari lima dewa iblis telah membentuk kembali tubuh iblis meraknya, dan dengan bulu merak yang tak tertandingi, kekuatan serangan ini sudah mencapai puncaknya. Para dewa iblis purba pada puncak kekuasaan mereka pasti berada di atas semua orang yang hadir dalam hal kekuatan. Namun, hasil serangan ini sama sekali tidak mencerminkan hal ini. Dengan dukungan lima bulu elemen bawaan, cahaya ilahi lima warna milik Zhang Fan benar-benar dapat bersaing dengan kekuatan magis yang hebat dari lima dewa iblis. Tidak, lebih tepatnya, itu mengikat. Cahaya ilahi lima warna milik Zhang Fan samar-samar mengikat arus balik lima elemen milik Konghutian, dan tidak dapat bergerak sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Lima dewa iblis meraum di angkasa, namun hanya ora iblis mereka yang bergema di langit dan bumi, tidak ada lagi sorak-sorai keagungan kekuatan lima elemen di alam semesta. Secara alami hal itu tidak mungkin dilakukan hanya dengan lima bulu elemen bawaan. Wajah Zhang Fan sedikit pucat, dan jelas bahwa konsumsinya sudah melampaui batas yang dapat ditanggungnya. Kemudian, ditutupi oleh cahaya kemasan yang mengambang, dia berkata dengan suara rendah, cahaya ilahi lima warna milikku adalah kekuatan sihir lima elemen terkuat di dunia. Konghutian, kultifasimu sungguh luar biasa, dan aku tidak sebaik dirimu. Raut wajah Zhang Fan tampak bangga. Tetapi jika berbicara tentang kekuatan magis yang hebat. Kamu tidak sebaik aku. Kata-kata ini bagaikan palu yang menghantam hati kelima dewa iblis. Perbedaan kekuatan di antara keduanya sangat jelas, dan tidak peduli apakah itu roh primordial, atau berbagai harta dan bahkan bentuk dharma, jadi itu hanya bisa jadi perbedaan dalam kekuatan magis yang hebat. Perkataan Zhang Fan tidak dapat dibantah. Anda, kelima dewa iblis menjadi murka dan saat hendak menegurnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Cahaya ilahi lima warna yang telah membentuk dua sungai yang berpotongan dengan lima warna berbeda di langit tiba-tiba meledak. Itu seperti sesuatu yang telah runtuh, dan benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang tersapu kembali ke tubuh lima dewa iblis. Serangan Balik Kemampuan Ilahi Mata Zhang Fan, Dewa-Dewa Citian, Raja Pan, dan yang lainnya semuanya berbinar. Di antara kerumunan, mungkin hanya Zhang Fan yang agak terkejut dengan hasil ini. Ini sama seperti ketika dia mendirikan arah pedang pembunuh abadi untuk merebut kekuatan membunuh di dunia, itu adalah hasil kendalinya atas lima elemen. Kelima dewa iblis mengerahkan seluruh kekuatan mereka, bahkan menggunakan bulu merak mereka yang tak tertandingi, tetapi mereka tetap tidak mampu menekan Zhang Fan. Pada akhirnya, mereka menderita serangan balik dari kemampuan ilahi yang telah memanfaatkan lima elemen dunia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Benang-benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh kelima dewa iblis. Tidak peduli seberapa banyak dia menghindar atau seberapa banyak dia memanggil energi iblisnya untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak dapat memengaruhinya sedikitpun. Benang-benang cahaya itu mengabaikan tubuh fisiknya yang kuat dan langsung memasuki tubuhnya, menjerat Yuan Sen-nya. Dalam sekejap, aura yang melonjak dari lima dewa iblis yang termasuk dalam lima elemen, dan bahkan kekuatan kemampuan ilahi yang didasarkan padanya, langsung jatuh ke dasar. Ini berbeda dari saat Zhang Fan menahan auranya. Ini adalah ikatan kemampuan ilahi yang sebenarnya. Serangan balik kemampuan ilahi, ditolak oleh asal mula lima elemen, dan semua kemampuan ilahinya disegel. Tidak ada seorangpun yang hadir yang biasa-biasa saja, dan setiap orang dari mereka adalah orang-orang yang cemerlang dan cerdas. Dalam sekejap, segala macam pikiran melintas di benak mereka, dan mereka melihat melalui keadaan lima dewa iblis. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Zhang Fan dan yang lainnya saling berpandangan, menyadari betapa langkahnya kesempatan ini dan betapa kesempatan ini tidak dapat diulang. Sebuah pemahaman diam-diam yang tak terlihat pun lahir. Serangan balik dari kemampuan ilahi dan isolasi dari lima elemen bukanlah situasi yang permanen. Setelah jangka waktu tertentu, atau jika cahaya suci lima warna milik Zhang Fan tidak dapat lagi mengembangkan pembalikan lima elemen, pada akhirnya akan rusak. Selama kurun waktu ini, Kong Wu Tian berada pada kondisi terlemahnya. Dong Huang Dengan raungan marah, dia menggunakan kekuatan murni tubuh iblisnya untuk menerobos arus udara kacau yang memenuhi langit. Seperti palu raksasa yang kokoh, dia menghantam ke arah tempat Zhang Fan berada. Untuk sesaat, Zhang Fan berdiri tak bergerak, rambut dan jubahnya berkibar di belakangnya, seolah ada hembusan angin kencang bertiup ke arahnya. Kong Wu Tian Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, dan dia menatap langit dengan dingin. Di sana, ada bola cahaya yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, dan hanya bisa ditangkap oleh kehendak ilahi, menerkam ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Kelima Dewa Iblis itu, bagaimanapun juga, adalah makhluk kuat yang telah mengguncang dunia sejak zaman kuno. Ketika Zhang Fan dan yang lainnya melihat situasi dengan jelas, dia juga telah mempertimbangkan untung ruginya, dan segera bergerak untuk memecahkan situasi. Bunuh Zhang Fan Selama mereka dapat membunuh Zhang Fan, atau bahkan mengganggu seni ilahinya, serangan balik dari seni ilahi isolasi lima elemen yang mengikat roh esensi dari lima Dewa Peri akan hancur. Saat itu, dengan kekuatan gaib yang dahsyat, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika dia harus melawan Zhang Fan, Chitian, dan Pan Wang secara langsung, dia tidak takut. Sekarang saatnya. Suara Pan Wang yang tua dan serak terdengar di celah hembusan angin, seakan-akan dapat tertiup angin kapan saja, tetapi masih terdengar jelas. Hahaha, ayo bergandengan tangan dan bunuh iblis ini dulu. Dewa-Dewa Chitian tertawa terbahak-bahak, melesat ke angkasa bagaikan letusan gunung berapi. Pada saat yang sama, tubuh Dewa Iblis yang tidak dapat dihancurkan juga melesat ke angkasa. Di dalam kehampaan tempat Dewa Chitian terbang, tubuh nyata merak dari lima Dewa Iblis bersil turun, dan dalam sekejap, mereka sudah berada ribuan mil jauhnya. Meskipun Dewa Chitian adalah orang yang gila pertempuran, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Dalam kehampaan, dia dengan paksa menghentikan serangan ganas dari lima Dewa Iblis yang menerkam Zhang Fan. Ledakan. Dengan suara keras, sebuah lubang tiba-tiba muncul di kehampaan yang kacau. Dalam radius ribuan mil, hanya ada kekosongan, dan bahkan aliran udara yang kacau itu sendiri pun musnah. Suara keras itu tidak berhenti, dan kekosongan terus menyebar. Seolah-olah kekuatan mengerikan terus-menerus meletus dari inti kekosongan. Satu naik, dan satu lagi turun. Lima Dewa Iblis dan Dewa Chitian terpental kembali. Satu langsung naik ke langit, dan tubuhnya yang besar hampir tak terlihat, sementara yang lain jatuh dengan keras, menghancurkan dan menghancurkan benua terapung yang telah terbelah dua. Di waktu lain, Dewa-Dewa Chitian tidak akan berada di atas angin dalam serangan yang seimbang ini. Namun saat ini, meskipun tubuh Dewa Iblisnya telah hancur sekali lagi dan berusaha pulih, dia masih tertawa dengan arogan. Konghutian, kamu terlalu optimis. Karena kamu telah jatuh ke dalam perangkap ini, jangan berpikir untuk keluar dengan mudah. Lima Dopelganger telah berkumpul, roh primordial telah keluar dari segel, dan hati telah dipanggil untuk membangun kembali tubuh yang sebenarnya. Semuanya ada di sini. Kalian ditakdirkan untuk mati. Jika kelima Dewa Iblis itu tidak berada dalam kondisi yang hampir sempurna ini, hampir mustahil untuk membunuhnya. Sekarang mereka hampir berada di puncaknya, inilah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Tidak jauh dari Dewa Chitian yang tengah tertawa terbahak-bahak, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menatap ke langit. Ayo, Lima Dewa Iblis. 1402. Wus, wus, wus. Angin bersorak dan menderu, dan seluruh dunia dipenuhi dengan deru aliran udara yang kacau yang melambangkan kehancuran tanpa akhir. Di langit, Lima Dewa Iblis dan Dewa-Dewa Chitian melepaskan kekuatan tergi mereka dan saling bertabrakan berkali-kali dengan tubuh mereka yang kuat, meninggalkan bayangan yang tersisa di kehampaan. Aura mereka yang tak terpadamkan juga menghancurkan benua terapung terakhir. Saat ini, Zhang Fan dan yang lainnya hanya berdiri di tanah yang mereka lindungi. Tanpa penyangga benua, angin menjadi semakin kencang, tetapi mereka mengabaikannya dan menatap pertempuran di langit. Kong Wu Tian, sudah ku bilang kau ditakdirkan mati hari ini. Tawa liar Dewa-Dewa Chitian tak pernah berhenti. Meskipun setiap ledakan dan setiap benturan menyebabkan tubuhnya hancur dan terbentuk kembali, menyebabkan rasa sakit yang tak berujung, dia tidak mengeluarkan gerutuan atau melemahkan tawanya sedikitpun. Dia tampaknya menjadi penghalang yang menghalangi semua serangan Lima Dewa Iblis terhadap Zhang Fan. Dia melakukan ini untuk menghabiskan sisa kekuatan Lima Dewa Iblis sehingga mereka bertiga dapat menggabungkan kekuatan mereka dan membunuh makhluk kuno yang kuat ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Melihat pertempuran sengit di langit semakin intens, ekspresi Zhang Fan dan yang lainnya berangsur-angsur berubah. Bagaimana dia bisa begitu kuat hanya dengan tubuhnya dan teurgi yang tersegel? Di bawah, di dalam penghalang yang dibentuk oleh Dewa-Dewa Chitian, Raja Penyihir Jin Ling tak dapat menahan diri untuk berseru. Tentu saja ia mengacu pada Lima Dewa Iblis, Kong Wu Tian. Dia memang kuat. Dia layak menyandang gelar Dewa Iblis primordial. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, dan sebagian besar energinya masih terpusat pada pertempuran tergi lima elemen di langit. Meskipun Dewa-Dewa Chitian tampak setara dengan Lima Dewa Iblis, semua orang yang hadir tahu bahwa alasan mengapa Dewa-Dewa Chitian memiliki tubuh dan tergi yang begitu kuat adalah karena ia telah mengorbankan banyak kekuatan klan Dewa Iblis. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatannya yang terkuat. Dewa Iblis yang terkuat hanya mampu melawan Dewa Iblis yang terlemah dari Lima Dewa Iblis. Seberapa mengerikankah kekuatan Kong Wu Tian saat ia berada di puncaknya? Untuk sesaat, semua ahli diam-diam bersuka cita. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari bahwa Zhang Fan telah menggunakan cahaya ilahi lima warna untuk memaksa mundur sihir lima Dewa Iblis dan mengisolasi kekuatan lima elemen. Kita tidak bisa membiarkan dia ikut campur dalam tergi Dong Huang sebelum dia menyerah, kalau tidak. Semua orang, termasuk Dewa-Dewa Chitian, tergerak. Mereka bahkan tidak perlu saling memandang untuk mencapai kesepakatan. Wah! Dengan suara teredam, benua terapung tempat Zhang Fan berada mulai bergetar dan retak. Jika bukan karena kekuatan tak kasat mata yang menahannya, benua itu pasti sudah hancur menjadi debu di tempat. Penglihatan Zhang Fan menjadi gelap. Sosok yang mengjulang tinggi menghalangi jalannya, seberat gunung. Raja Penyihir Jin Ling Pria kuat ini tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak melakukan kontak mata dengan Zhang Fan. Dia hanya berdiri diam di antara Zhang Fan dan Kong Wu Tian, seperti penghalang yang terbuat dari gunung. Bahkan jika lima Dewa Yao berhasil mengalahkan Dewa Tertinggi Chitian, mereka masih harus mengalahkan Raja Penyihir Jin Ling sebelum mereka bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala Zhang Fan. Dengan penyangga seperti itu, niscaya akan jauh lebih sulit bagi lima Dewa Iblis untuk menerobos. Zhang Fan dan yang lainnya memahami hal ini, dan lima Dewa Iblis, yang hampir dipaksa ke dalam situasi putus asa, secara alami bahkan lebih menyadari hal ini. Hampir pada saat yang sama ketika Raja Penyihir Jin Ling bergerak, terdengar gemuruh-gemuruh di langit. Dong Huang, Chitian, Pan Wang. Apakah kamu benar-benar ingin memaksaku? Kong Wu Tian, yang merobek kehampaan dengan kekuatan fisik murni dan berubah menjadi aliran cahaya yang bertabrakan dengan Dewa-Dewa Chitian berulang kali, muncul dalam kehampaan yang kacau saat dia berbicara. Ia mengembangkan sayapnya dan mengembangkannya dengan indah, dengan cahaya lima warna berenang di sekitar setiap bulunya seperti makhluk hidup, seperti lapisan tipis api yang menyala di permukaan air. Sungguh menakjubkan. Keindahan ini mengandung kekuatan penghancur tak terbatas yang tidak seorang pun berani melihatnya secara langsung. Jika kalian cepat pergi, kami akan menyerah sekarang dan mencari kesempatan untuk bertarung lagi di masa depan. Bagaimana? Jika komotot memaksaku, jangan bilang kalau aku tidak memperingatkanmu. Suara kelima Dewa Peri meredam semua suara lain di dunia, bergema keras di samping semua orang. Dewa Iblis Primordial Agung juga akan menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain. Bukankah kau bersumpah untuk membunuh kami sebelumnya? Sekarang Anda ingin membuat aliansi. Apakah ini sesuatu yang harus Anda katakan? Kamu minta dipermalukan. Tanpa ragu sedikitpun, karena mereka telah bertarung sampai titik ini dan memaksa lima Dewa Iblis ke dalam situasi seperti ini, bagaimana mereka bisa mundur hanya karena ancaman belaka. Zhang Fan, Chetian, Pan Wang, dan para Dewa, Setan, Iblis, serta Raja-Raja Penyihir lainnya, begitu pula Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Kura-Kura Hitam, serta para Dewa Iblis lainnya semuanya mengejek pada saat yang sama, yang membuat lima Dewa Iblis marah. Anda! Lima Dewa Iblis baru saja berteriak ketika mereka diganggu oleh sebuah suara. Lima Dewa Iblis. Apa yang kau miliki? Zhang Fan, Chetian, dan Pan Wang, tiga ahli terkuat yang hadir selain dari lima Dewa Iblis, berbicara pada saat yang sama. Gunakan saja. Tidak ada gunanya berbicara, itu hanya akan menurunkan statusmu. Bagus, bagus, bagus. Kamu yang memintanya. Setelah itu, Kong Wu Tian tidak berkata apa-apa lagi, dan wujud asli burung merak-raksasanya tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Pada awalnya, Zhang Fan dan yang lainnya mengira bahwa dia akan menggunakan trik yang sama lagi, bahwa kekuatan fisiknya merobek kehampaan begitu cepat hingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi setelah menyapu Indra Ilahi, mereka semua terkejut. Dia masih di sana. Dalam kekosongan yang tampak kosong dan kacau, Kelima Dewa Peri sebenarnya masih jauh. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kehadiran mereka tampaknya telah dilucuti dari ruang ini, hanya menyisakan siluet yang tercermin dalam pikiran Ilahi mereka. Apa kartu truf terakhir dari Dewa Iblis Primordial? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Kekuatan sihir Kong Wu Tian telah disegel, dan dia tidak tahu trik apa lagi yang bisa dia gunakan. Bukan hanya dia saja, tetapi Chitian, Pan Wang, dan yang lainnya juga mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, menatap tempat yang tampaknya kosong itu. Seketika ekspresi ketiga pakar puncak berubah. Api. Wajah Pan Wang, yang sudah sangat tua sehingga hampir tidak ada fitur wajah yang terlihat, menunjukkan ekspresi yang kaya. Bibirnya yang kering terbuka dan tertutup, dan akhirnya mengeluarkan kata, Api. Di tempat tatapan mata ketiga orang itu bertemu, yang mana merupakan tempat lima Dewa Iblis semula berada, tiba-tiba, tampak ada api yang berkobar dari kehampaan, menggambarkan seekor burung iblis yang tengah berjuang di dalam api. Phoenix Nirwana. Untuk pertama kalinya, pikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang. Lima Dewa Iblis adalah keturunan langsung dari Phoenix pertama, dan ditambah dengan situasi di depan mereka, mereka tidak dapat tidak mengaitkan pemandangan ini dengan kekuatan magis unik Phoenix pertama di awal dunia. Meskipun mereka semua tahu itu tidak mungkin. Belum lagi lima Dewa Iblis, bahkan putra tertua Phoenix pertama, merak tak tertandingi, tidak mewarisi kekuatan sihir tertinggi ini. Hanya klan Phoenix yang memiliki versi lemah dari bakat Phoenix Nirwana, yang menjadikan mereka salah satu dari dua klan besar di dunia, setara dengan klan naga. Ini bukan Phoenix Nirwana, ini membakar tubuh ilahi. Ekspresi Zhang Fan sangat serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Yang disebut tubuh ilahi mengacu pada tubuh Dewa Iblis. Intinya, yang tergambar dalam kehampaan bukanlah api sungguhan, tetapi kecemerlangan yang menyilaukan yang dibentuk oleh lima Dewa Iblis yang membakar tubuh ilahi mereka. Tubuh Iblis dan roh primordial semuanya melebur dalam cahaya cemerlang yang menyilaukan ini, dan wujud asli mereka tak lagi terlihat, hanya wujud samar beberapa burung Iblis yang terbang tinggi di angkasa. Pada saat yang sama, teriakan burung Phoenix yang nyaring dan jelas memenuhi dunia, dan cahaya lima warna yang aneh menerangi langit. Ada kebanggaan tak berujung dalam teriakan burung Phoenix ini, dan kecemerlangan lima warna itu mengandung kekuatan paling orisinal. Di bawah pembakaran tubuh Iblis dan roh primordial, kekuatan yang luar biasa dan tak tertahankan menekan langit dan bumi. Ini, tampaknya lebih dari Dewa Iblis primordial yang membakar tubuh ilahi mereka. Sebagai satu-satunya ahli yang hadir dan ikut serta dalam pertempuran pengadilan surgawi Dewa Iblis primordial, Dewa Ilahi Chitian tiba-tiba mengerutkan kening dan bergumam. Tidak ada yang meragukannya, Zhang Fan, Pan Wang, dan yang lainnya menganggup diam-diam. Pada saat ini, kekuatan lima Dewa Iblis meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan, jauh melampaui puncak tubuh ilahinya sebelum kekuatan magisnya disegel oleh serangan balik dan kekuatan aslinya terisolasi. Bagaimanapun, klan Merak mewarisi garis keturunan Phoenix pertama. Zhang Fan menghela napas panjang. Seperti yang dikatakannya, lima Dewa Iblis adalah putra Merak tak tertandingi, dan dia tidak bisa menguasai Phoenix Nirvana, tetapi dalam pertempuran terakhir untuk membakar tubuh ilahinya, kengerian dan kekuatannya jauh melampaui Dewa Iblis lainnya. Bahkan di era primordial, ini sudah cukup untuk membuat para Dewa tidak berani menghadapinya secara langsung. Dong Huang. Pan Wang. Saat teriakan burung Phoenix berangsur-angsur meredah dan cahaya lima warna menjadi satu-satunya warna di dunia, Dewa Langit Mengjulang tiba-tiba berbicara. Meskipun aku tidak tahu mengapa Dewa Iblis ini begitu gila, tapi... serang dengan seluruh kekuatanmu. Hidup dan mati, tergantung takdir. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Citian tidak lagi menatap Zhang Fan, Raja Pan, dan yang lainnya. Dia membuka kedua tangannya seolah-olah ingin memeluk dunia. Sebuah kekuatan tak terlihat menembus segalanya, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan suatu keberadaan di kejauhan. Lorong spasial itu mungkin ada padanya. Zhang Fan hanya perlu melirik Dewa Langit yang mengjulang tinggi untuk memahami apa yang akan dilakukannya. Di pihak Dewa Iblis, satu-satunya yang dapat melawan kekuatan tertinggi ini mungkin adalah tujuh kaisar suci agung, yang telah menghilang dari dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fiuh! Ayo! Zhang Fan mengembuskan napas dalam-dalam, awan kuning muncul di atas kepalanya, dan sosok tinggi perlahan muncul dari bagian terdalam awan. Dia telah bersiap menghadapi yang terburuk dan bersiap menggunakan kartu truf terakhirnya. Tak jauh dari situ, Pan Wang mendesah lelah. Ia meletakkan tongkat tulang kuning di tangannya ke tanah dan merobek pakaian raminya untuk membersihkannya dengan hati-hati. Pikirannya seolah-olah mengembara, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak sepenting gerakan tangannya. Hahaha! Kalian memaksaku! Sekarang, kalian semua bisa mati demi raja ini. Tawa tak terkendali dari kelima Dewa Iblis datang dari setiap sudut dunia. Seolah-olah di bawah kobaran api dan cahaya yang menyelaukan itu, tubuh ilahi mereka telah menjadi satu dengan dunia itu sendiri. Kalian semua akan mati, tetapi penguasa ini tidak akan mati. Yang mulia penguasa Iblis akan menghidupkanku kembali. Leluhur Chu Feng juga akan diselamatkan. Tapi, tidak seorang pun dari kalian akan dapat melihat ini. Pada saat yang sama, dua energi dahsyat saling bertabrakan di dunia, meledak dengan energi tak terbatas yang menyebarkan semua energi kacau dalam radius ratusan ribu Li, mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Kekuatan ini bagaikan gelombang pasang yang tak berujung yang melanda seluruh alam surgawi pusat, memusnahkan semua makhluk hidup dan keberadaan. Ini hanyalah prolog dari pertempuran terakhir antara kedua belah pihak. 1.403 Daratan runtuh, gunung-gunung runtuh, danau-danau dan laut-laut menguap, dan semua makhluk hidup musnah. Gelombang kejut yang tak terlihat menyapu seluruh alam abadi pusat, dan kemanapun mereka lewat, kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalamnya memusnahkan segalanya. Gunung, sungai, danau, laut, rumput, pohon, dan makhluk hidup, semuanya musnah menjadi debu dalam sekejap. Sumber kejadian ini awalnya adalah sudut terpencil alam surgawi pusat. Namun, dalam sekejap, seluruh alam surgawi pusat telah tersapu bersih. Selain fondasinya, semua yang terpapar ke dunia luar telah musnah. Tempat ini jelas merupakan pusat yang sebenarnya. Tidak ada kehampaan dalam radius 1 juta mil. Di tengah kehampaan ini, dua kekuatan dahsyat bertabrakan, menimbulkan riak-riak yang berubah menjadi gelombang kejut yang melanda dunia dan menyebar ke segala arah. Di atas, cahaya lima warna berkilauan bagaikan kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya menari di kekosongan dalam balutan kain kasa lima warna, atau seperti peri di kolam giok, anggun dan cantik di tengah musik surgawi. Di balik keindahan yang tak terlukiskan ini terdapat kebanggaan dan keagungan yang tak berujung. Di bawah, tiga kekuatan dahsyat saling terjerat, terpisah dengan jelas, tetapi juga saling mengandalkan, menghadapi kekuatan tak terbatas di langit. Dewa Citian, Raja Pan, dan Zhang Fan. Pada saat ini, hanya sekejap mata sejak lima dewa daemon Konghutian membakar tubuh dewa mereka dan melepaskan kartu truf terakhir mereka. Dalam waktu sesingkat itu, perubahan yang luar biasa telah terjadi. Kedua belah pihak tidak punya jalan keluar. Kebangkitan. Konghutian, kamu masih ingin bangkit kembali. Apakah kau masih dewa daemon kuno? Apakah penindasan selama bertahun-tahun telah menghapus semua harga diri Anda? Di bawah kekuatan yang melonjak yang dapat memusnahkan dunia, dewa Citian tiba-tiba mencibir. Awalnya, dia terkekeh, lalu dia memegangi perutnya dan mengejek. Konghutian, jika kau mengatakan bahwa dewa setan kuno tidak dapat dengan mudah dipermalukan, dan bahkan jika kau mati, kau ingin kami mati bersamamu, dewa ilahi ini akan tetap menghormatimu. Tapi sekarang... Hmm. Dia mendengus dingin, memperlihatkan rasa jijik dan penghinaannya. Zhang Fan menganggup dalam hati saat mendengar ini. Perkataan dewa Citian persis seperti yang dipikirkannya. Harga yang harus dibayar oleh kelima dewa daemon untuk melepaskan teknik semacam itu dan melepaskan kekuatan sebesar itu yang hampir dapat menghancurkan dunia adalah terbakarnya dan hancurnya tubuh dewa mereka, serta lenyapnya jiwa mereka. Ini adalah jurus pamungkas yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah bertekad untuk mati dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Di masa depan, ia hanya bisa mencari jejak di sungai sejarah yang panjang. Namun, dari kata-kata Konghutian, jelas bahwa ia telah menaruh harapannya pada kebangkitan Black Lotus Dark Sun. Hal ini membuat orang-orang merasa jijik padanya. Dia bukan saja meremehkan tekadnya, tetapi dia juga meremehkan keyakinannya. Setelah dia meninggal, dia benar-benar terhapus dari dunia. Bahkan jika Kaisar Iblis pertama kembali ke dunia, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membangkitkannya. Penguasa Iblis, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Pada saat ini, Zhang Fan dan dua tokoh kuat lainnya, Raja Serigala Bijaksana, Raja Rubah Bukit Hijau, Dewa Iblis Catatan Iblis, Raja Penyihir Bukit Emas, dan semua tokoh kuat yang hadir merasakan penghinaan. Apa yang kamu tahu? Suara kelima Dewa Daemon bergema. Suara mereka tidak terdengar dari satu tempat tertentu di seluruh dunia. Sebaliknya, suara mereka terdengar seperti miliaran mulut yang berbicara dari berbagai penjuru dunia secara bersamaan. Trata hitam kiamat pada akhirnya akan menyebar ke tiga dunia, dan bayangan Allah ilahi akan menyelimuti alam semesta. Dalam waktu dekat, Raja Iblis pasti akan mampu menghancurkan dunia dan membangun kembali alam semesta. Dia akan berdiri di puncak dunia dan menjadi yang terhebat di dunia. Ketika dunia tercipta, kekuatan besar akan terkuras dan pahala besar akan turun. Aku akan menggunakan ini untuk terlahir kembali. Tapi, kamu tidak akan bisa melihatnya. Hahaha. Suara tawa bergema di kehampaan. Kemanapun ia lewat, suaranya seperti angin yang bertiup melintasi danau, menciptakan riak-riak. Semua orang terdiam. Apa yang dikatakan kelima Dewa Iblis mungkin menjadi kenyataan, tetapi sulit untuk mengatakan apakah penguasa Iblis akan menyerah pada kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya dan membangkitkannya kembali pada akhirnya. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Bahkan ada sedikit rasa kasihan dalam tatapannya saat dia melihat ke langit. Kong Wu Tian, kau bukan lagi keturunan langsung dari merak yang tak tertandingi. Bagaimanapun, kau hanyalah seorang pria menyedihkan yang telah ditekan dan disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kau telah menaruh semua harapanmu pada kebaikan orang lain. Kong Wu Tian, mengapa kau tidak mati saja saat itu? Jika kelima Dewa Daemon di masa lalu bisa melihat diri mereka sendiri hari ini, apakah mereka akan malu dan kesal? Kau hanyalah seekor cacing yang merangkak di bawah bayang-bayang Raja Iblis. Dia tidak mengatakannya dengan lantang. Tidak perlu. Nasib Kong Wu Tian sudah diputuskan. Semuanya tergantung pada apakah Zhang Fan dan yang lainnya dapat bertahan hidup di bawah kegilaan terakhirnya. Langit semakin rendah, garis besar burung merak yang menyala-nyala itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas, dan kekuatan yang tak terbatas menyelimuti segalanya. Kegilaan terakhir dari lima Dewa Daemon akan segera terjadi. Orang pertama yang bergerak adalah Dewa Chitian. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Gemuruh. Dia jelas-jelas mendarat di kehampaan, tetapi ada suara seolah-olah dia telah mendarat di tanah. Di belakangnya, tujuh aura yang sangat kuat turun. Kaisar Suci Kuno. Terlepas dari apakah kelima Dewa Daemon yang mempertaruhkan segalanya pada pertaruhan ini dan tidak punya jalan keluar, atau Zhang Fan dan yang lainnya yang menyaksikan semua ini dengan penuh perhatian, mereka semua terkejut saat merasakan kekuatan ketujuh aura tersebut, dan mereka pun berkata tanpa berpikir. Di langit di belakang Dewa Chitian, aura yang kuat menerobos kehampaan dan menjadi nyata. Mereka terbagi menjadi tujuh aura berbeda di kehampaan, yang masing-masing berbeda tetapi juga menyatu. Ruang dalam radius beberapa lidi sekitar tujuh aura ini tampak berputar. Semua orang ditarik keluar dari kehampaan di mana bahkan arus energi yang kacau telah hancur. Seolah-olah mereka telah tiba di dimensi lain. Di dimensi ini, ada luasnya langit dan luasnya bumi. Ada juga miliaran manusia yang masih hidup di era di mana mereka bersujud dan berdoa agar dapat hidup dan berkembang biak. Miliaran manusia, semuanya bersujud, beresonansi dengan dunia dan mengguncang alam semesta. Pada akhirnya, tujuh pria berpakaian kulit binatang melangkah keluar dan melangkah ke panggung tinggi. Dengan lambayan tangan mereka, pegunungan dan alam semesta bergema. Waktu dan ruang berubah. Dunia seakan-akan terputar paksa. Raungan datang dari burung-burung iblis yang terbang di langit, dan gemuruh datang dari binatang buas yang menginjak-injak bumi. Naga dan burung phoenix menguasai langit, raksasa berlari kencang di bumi, dan sungai, danau, hutan, dan dataran semuanya menjadi tempat perburuan bagi para setan dan binatang buas. Manusia tinggal di sini, dan mereka menjadi mangsa yang menggigil dari hukum rimba. Dunia berubah lagi. Di depan naga dan burung phoenix raksasa, tujuh pria berdiri dan berteriak. Di belakang mereka adalah seluruh ras manusia. Huff! Setelah waktu yang lama, Zhang Fan menghela nafas panjang dan menatap ke arah dewa-dewa Chi Tian dengan kaget. Para Raja Magus, Raja Daemon, dan bahkan lima dewa Daemon di langit melakukan hal yang sama seperti dia. Saat aura kaisar suci turun, mereka semua ditarik ke dalam ilusi aneh itu dan tidak bisa membebaskan diri. Setelah mereka terbebas, mereka tampaknya dibaptis oleh sesuatu, dan dikejutkan oleh cobaan dan kesengsaraan, darah dan air mata yang telah dilalui ras manusia selama kebangkitannya. Kekuatan semacam ini bukanlah kekuatan yang tak terbatas, juga bukan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Itu adalah konsep sederhana, kekuatan menular unik yang telah dikembangkan oleh kaisar suci kuno selama ini. Karena ini bukanlah suatu kemampuan ilahia apapun, Zhang Fan dan yang lainnya sama sekali tidak dapat menolaknya, dan rasa hormat tanpa sadar tertanam di lubuk hati mereka yang terdalam. Apa yang telah dilakukan kaisar suci kuno memang patut dihormati. Hanya kaisar iblis pertama yang telah mengalahkan semua ahli di dunia dan membawa ras iblis yang tersebar ke puncak dunia yang dapat menyamai prestasi besar mereka. Namun, bahkan Zhang Fan, Raja Pan, dan Raja Penyihir Golden Reach, yang merupakan manusia murni, secara tidak sadar mengerutkan kening. Ketekunan yang telah mereka asah selama bertahun-tahun kultivasi secara paksa menghapus perasaan itu dari lubuk hati mereka. Tidak ada seorang pun yang rela membiarkan hatinya dikendalikan oleh orang lain. Kaisar suci kuno benar-benar sangat menakutkan. Zhang Fan mengerutkan kening, tetapi pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Dia mengerti bahwa semua yang terjadi tadi bukanlah niat kaisar suci primordial. Ini adalah pengaruh alami dari aura, seperti keagungan alami yang dikembangkan oleh manusia dengan kekuatan. Hahaha, kaisar suci kuno, tawa liar dari kelima dewa iblis menghancurkan konsep yang tersisa. Jika kalian bajingan tua bisa keluar dari gua tak terukur, tentu saja aku tidak akan menjadi tandingan kalian. Sekarang, kenapa kau tidak segera pergi? Apakah kau ingin kehilangan reputasimu yang termasyur? Diiringi sentuhan kemegahan yang mengoyak dunia, ia menukik turun dari langit. Lima dewa iblis benar-benar menyerang untuk pertama kalinya setelah membakar tubuh dewa mereka. Mendesah. Tiba-tiba, sebuah desahan bergema di kehampaan. Aura tujuh kaisar suci di atas dewa citian berputar sejenak, berubah menjadi tujuh sosok ilusi. Ada yang berpakaian kain linen kasar, ada yang berpakaian kulit binatang berlumuran darah, ada yang diburu, ada yang membelah ombak, ada yang agung dan perkasa, ada yang sudah tua. Pada akhirnya, sosok ketujuh pria itu berubah. Cahaya kemasan tak terbatas turun dari langit, dan mereka semua mengenakan pakaian kebesaran dan mahkota kekaisaran, memancarkan aura yang agung. Saat ketujuh kaisar suci mengeluarkan aura kaisar mereka dan berbalik menghadap kelima dewa Yao, dewa langit yang mengjulang melangkah di udara, menyebabkan tanah di bawah kakinya runtuh saat ia melesat ke udara untuk menemui kelima dewa Yao. Itu datang. Zhang Fan dan yang lainnya menahan napas, menunggu untuk melihat apakah dewa langit mengjulang, yang telah meminjam kekuatan para kaisar suci, akan sebanding dengan lima dewa iblis yang membakar tubuh dewa mereka. Petik 2. Petik 2. Keheningan, keheningan tiada akhir. Kegelapan menyusup ke dalam jiwa ilahi. Menghadapi serangan dahsyat dari lima dewa iblis dan dewa langit yang mengjulang, semua suara menghilang dan semua cahaya menghilang. Seluruh dunia dan semua orang yang hadir tampaknya diasingkan ke dalam kehampaan yang mutlak. Suara tidak dapat merambat, mulut tidak dapat bernapas, cahaya ditelan oleh lubang hitam besar itu, dan seluruh tubuh hampir meledak karena tekanan. Tak ada kekuatan yang mengguncang langit, tak ada teror yang mengguncang bumi, tak ada suara, tak ada cahaya. Tak ada apapun, tetapi semua ini menyebabkan semua ahli yang hadir menjadi pucat karena terkejut. Bisakah saya menerima serangan ini? Semua orang, termasuk Zhang Fan, menanyakan pertanyaan ini pada diri mereka sendiri. Beberapa raja Yao, seperti dewa setan suara iblis dan raja dukun punggung emas, langsung pucat, sementara yang lain, seperti Zhang Fan dan Raja Pan, memiliki wajah sedingin air, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan apakah mereka senang atau marah. Tak peduli apa, semua orang terdiam saat menyaksikan, satu di atas dan satu di bawah, dua bayangan cahaya yang hancur tiba-tiba muncul. Bagaimana menurutmu? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Serigala Bijaksana, Raja Kura-Kura Hitam, Dewa Setan Suara Iblis, dan Raja Penyihir Bukit Emas semuanya berdebar kencang saat mereka menatap tajam ke arah dua bayangan yang bagaikan komet yang merobek kegelapan abadi. Mereka adalah lima Dewa Iblis dan Dewa Citian, yang telah menciptakan lubang hitam raksasa dan menelan segalanya dengan kekerasan yang sama. Mereka begitu fokus, hingga tidak menyadari bahwa Zhang Fan dan Raja Penenun menggelengkan kepala dan mendesah pada saat yang sama. Pada akhirnya, Sang Raja Penenun menundukan kepalanya dan terus menyekak rupnya, seolah-olah gerakan mendonga beberapa saat yang lalu telah membuatnya merasa sangat lelah. Petik dua, itu bukan Kaisar Suci Kuno itu sendiri. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menahan pikirannya. Melalui telepati, sosok agung di awan hitam dan kuning itu menjadi semakin jelas, dan kabut putih susu muncul dan mengebor ke dalam tubuh sosok itu melalui pori-pori dan titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Dia sudah melakukan persiapannya. Raja Ruba Ekor Sembilan dan yang lainnya menyadari bahwa situasinya tidak sebaik yang dialami Zhang Fan dan Raja Penenun. Pada saat mereka berseru, siluet lima dewa iblis di langit telah menjadi jelas lagi, meskipun mereka sedikit kurang terang dari sebelumnya. Di bawah, di suatu tempat yang berjarak puluhan kilometer dari Zhang Fan dan yang lainnya, dengan suara keras, awan kabut darah hendak menyebar, tetapi dibatasi oleh kekuatan tak terlihat. Sumber kekuatan pengikatnya adalah tujuh aura kuat di atas kabut darah, yang merupakan gambaran tujuh kaisar suci. Retak, retak. Ruang di sini runtuh, dan bahkan aliran udara dan cahaya sekecil apapun tertelan. Di tengah kabut darah, kabut itu menggeliat dan akhirnya mengembun menjadi bentuk kerangka. Cahaya kemasan berenang di seluruh kerangka itu. Rahang atas dan bawah terbuka dan tertutup seolah-olah mereka meraung dengan enggan. Potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari kabut darah yang tersebar dan menempel pada kerangka itu. Sedikit demi sedikit, mereka menggeliat menjadi kulit dan daging. Orang ini secara alami adalah Dewa Cittian. Sekalipun Dewa-Dewa Cittian memiliki kekuatan Dewa Iblis yang tidak dapat mati dan tidak dapat dihancurkan, dia tetap saja langsung hancur menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya oleh pukulan yang mengguncang bumi itu. Jika dia tidak memiliki perlindungan tujuh energi kaisar suci, Dewa-Dewa Cittian mungkin tidak akan mati, tetapi dia akan tersebar di seluruh dunia dan tertidur selama puluhan ribu tahun. Kekuatan serangan tunggalnya begitu hebat sehingga bahkan Dewa Langit Mengjulang, ahli terkenal dari era kuno, hampir mati di tempat. Kong, Wu, Tian. Dewa penguasa Cittian, yang baru saja mendapatkan kembali tubuh jasmaninya namun tak lebih dari sekadar cangkang, memiliki ekspresi kengganan di matanya saat dia berbicara, satu kata setiap kalinya. Burung merak yang bangga di langit hanya meliriknya sebelum mengalihkan pandangannya ke atas, fokus pada aura tujuh Raja Suci. Suara gemuruh bergema di udara, kalian semua adalah Raja Suci. Kaisar Suci Purba, sudah kukatakan, kecuali kalian bisa keluar dari gua tak terukur dan datang ke sini secara pribadi, kalau tidak. Suara kelima Dewa Peri berubah menjadi kasar. Hari ini adalah hari kematian anakmu yang paling pemberontak dan luar biasa. Di mata ketujuh Kaisar Suci, Dewa penguasa Cittian mungkin benar-benar seorang anak kecil, namun kata-kata yang keluar dari mulut kelima Dewa Peri itu melambangkan penghinaan yang tak berujung, sama seperti bagaimana Dewa penguasa Cittian memperlakukannya sebelumnya. Mendesah. Desahan lain terdengar melalui celah tak terlihat di kehampaan, menyebar samar melalui kehampaan tak terbatas. Hahaha. Hahaha. Desahan itu bagaikan menambahkan kayu bakar kering ke dalam api unggun yang menyala-nyala, dan langsung memancing tawa liar dari kelima Dewa Peri. Seluruh dunia gemetar ketakutan di tengah tawa mereka. Tidak berdaya. Zhang Fan terdiam sejenak. Dia jelas merasakan ketidakberdayaan dalam desahan itu, dan sumber ketidakberdayaan ini tidak lain adalah Kaisar Suci Primordial yang pernah memimpin ras manusia yang baru lahir selangkah demi selangkah menuju posisi penguasa dunia. Sepertinya kelima Dewa Peri itu benar. Kaisar Suci Primordial benar-benar tidak dapat meninggalkan tempat yang disebut Gua Tak Terukur, atau mereka tidak akan hanya melihatnya mengamuk seperti ini. Berbagai pikiran melintas di benak Zhang Fan. Ada lima Dewa Peri yang telah mengabaikan semua kewaspadaan, Kaisar Suci Primordial yang terperangkap di Gua Tak Terukur karena suatu alasan, dan Aula Dewa Panteon yang akan menghancurkan segalanya di dunia roh. Sebelum dia bisa memahami semuanya, tekanan yang menyesatkan menimpanya. Lima Dewa Peri telah menyerang lagi. Ah! Di kejauhan, terdengar suara lolongan keras. Permukaan tubuh Dewa-Dewa Citian yang baru saja pulih retak, dan darah menyembur keluar. Matanya dipenuhi dengan penolakan dan semangat, tetapi dia tidak dapat mengambil satu langkah pun. Kekuatan yang dikirimkan para Kaisar Suci Primordial telah menjepit Dewa Citian dengan kuat di tempat. Melihat ini, Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat mengandalkan Dewa Iblis Terkuat yang telah menghentikan kelima Dewa Peri begitu lama. Kekuatan yang dapat dikirimkan oleh Kaisar Suci Primordial jelas tidak dapat melakukan apapun terhadap kelima Dewa Peri saat ini. Dewa-Dewa Citian bahkan tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan ini, jadi jelas tidak perlu baginya untuk melawan kelima Dewa Peri. Serangan yang telah menghancurkan tubuh ilahinya dan hampir memusnahkan dunia itu jelas telah menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada Dewa-Dewa Citian daripada yang dapat dibayangkan siapapun. Dalam waktu kurang dari seperseribu detik, Zhang Fan dan yang lainnya menarik perhatian mereka dari sisi Dewa-Dewa Citian. Kekuatan yang melonjak dari lima Dewa Peri tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya, dan itu menyelimuti kepala semua orang. Huff, hah! Raja Dukun Goldrich menghembuskan napas dalam-dalam saat menghalangi jalan Zhang Fan. Jika bukan karena fakta bahwa dia berdiri di angkasa, di mana angin yang dia hembuskan mendatangkan malapetaka, dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Pakaiannya robek, otot-ototnya menggelembung, dan seluruh tubuhnya membesar inci demi inci. Dia seperti gunung yang perlahan-lahan mengjulang dari tanah dan berdiri tegak di langit. Ia seperti manusia, tetapi juga seperti gunung. Seluruh tubuhnya ditutupi kilau logam, dan hanya dengan berdiri di sana dengan tenang, ia membuat orang merasa bahwa ia tak tergoyahkan. Ini adalah ilmu sihir Raja Dukun Goldrich. Ia berakar di tanah dan berubah menjadi gunung logam, dan teknik pertahanannya yang unik tak tertandingi. Jika di lain waktu, Raja Dukun Goldrich hampir bisa membuat sebagian besar ahli top dunia menjadi sangat sulit dihadapi hanya dengan teknik ini saja. Dia bisa menggunakan pertahanannya yang tak tergoyahkan untuk mengguncang semua orang. Tetapi saat ini, tak seorang pun menyangka bahwa ia dapat menahan kelima Dewa Peri, sekalipun hanya sesaat. Dia bahkan tidak punya pilihan. Hampir pada saat yang sama ketika Raja Penyihir Goldrich tidak melarikan diri dan menghindar pada saat pertama, alih-alih mengumpulkan kekuatan penyihirnya untuk berubah menjadi gunung yang tinggi, seberkas cahaya terang menyapu langit, membawa serta hembusan angin kencang yang menerjang Raja Penyihir Goldrich. Huff! Dengan gerutuan tumpul, bagian atas tubuh Raja Dukun Goldrich condong ke belakang. Seolah-olah gunung-gunung akan runtuh karena kekuatan yang tak terhentikan, kekosongan di bawah kakinya juga mengerang, seolah-olah tidak dapat menahan beban Raja Dukun Goldrich dan akan runtuh. Pada saat ini, Raja Dukun Goldrich dapat dikatakan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran melawan lima Dewa Peri. Mengesampingkan fakta bahwa lima Dewa Peri berada di alam yang kuat yang belum pernah dicapai bahkan selama masa purba, Raja Dukun Goldrich sendiri berdiri di kehampaan dan tidak memiliki tanah yang tak terbatas dan dalam untuk menarik kekuatan. Kekuatannya juga akan berkurang. Sudah ada perbedaan di ranah mereka berdua. Ditambah dengan peningkatan kekuatan, hasilnya benar-benar dapat diprediksi. Di belakang Raja Dukun Goldrich, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Pada saat ini, dia berada di perahu yang sama dengan kelompok Raja Dukun, Dewa Langit, dan Raja Peri. Melihat bahwa mereka akan terbalik di bawah kekuatan tertinggi dari lima Dewa Peri, mereka secara alami harus bersatu melawan kekuatan eksternal. Tepat saat Zhang Fan hendak mengeluarkan kartu trufnya, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Pada saat yang sama, yang terhenti adalah angin kencang yang mengguncang bumi yang merobek kehampaan tak berujung dengan suara siulan, serta cahaya menyilaukan yang melesat di langit seperti komet. Lima Dewa Peri, yang tidak ragu-ragu bahkan dalam menghadapi kekuatan yang dikirimkan oleh tujuh kaisar suci melalui ruang angkasa, benar-benar telah menghentikan serangan mereka. Pan Wang. Nama Raja Dukun terkuat diucapkan oleh Zhang Fan, Fian Celestial, Raja Peri, dan Lima Dewa Peri. Batuk-batuk-batuk, batuk-batuk-batuk-batuk. Suara batuk yang tampaknya abadi itu begitu jelas dan jelas di dunia yang tiba-tiba menjadi sunyi ini. Mendengarkannya, seseorang hampir dapat membayangkan matahari terbenam di barat dalam benaknya. Orang tua inilah yang terlihat seperti dapat tertiup angin sepoi-sepoi, namun ia mampu membuat Lima Dewa Peri waspada. Di hadapan tubuh raksasa Raja Dukun Goldrich yang ditenagai oleh kekuatan Dukunnya, tubuh kurus dan lemah Pan Wang tampak begitu tidak berarti. Namun, pada saat ini, ia menarik perhatian semua orang. Penatua Pan, Anda. Ada kekhawatiran yang tak terkatakan dalam suara metalik Raja Dukun Goldrich, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Pan Wang melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Pada saat ini, Pan Wang tampak sangat berbeda dari lelaki tua yang diam-diam menyekat tongkatnya dengan linglung. Sedikit demi sedikit, tubuhnya yang bungkuk tegak. Meskipun dia masih pendek, dia memiliki semangat yang gigih. Lengannya mencengkeram erat tongkat tulang putih yang menopang tubuhnya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menghadap kelima Dewa Peri. Cahaya redup melayang di tongkat itu seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Sekilas, orang bisa membaca kata «Kengganan» dalam cahaya spiritual yang mengambang itu. Kengganan adalah kerinduan terhadap kehidupan, kerinduan terhadap segala sesuatu yang indah. Ketegasan, keteguhan yang tak tergoyahkan yang muncul setelah kengganan dan kerinduan yang ekstrim mencapai titik ekstrim. Pan Wang. Langit dan bumi berbicara atas nama kelima Dewa Peri. Apakah kalian benar-benar sudah memikirkan ini? Pan Wang terdiam. Tangan yang memegang tongkat itu tidak gemetar sama sekali. Malah, tangannya semakin kuat. Kamu hanya punya kekuatan untuk satu serangan. Setelah satu serangan, kamu akan mati. Artefak suci sihir memang memiliki kekuatan yang tak terbatas, tetapi mungkin tidak dapat menghentikanku. Namun, kamu pasti akan mati. Apakah kamu yakin ingin menggunakannya di sini? Pan Wang tidak berbicara, dan kelima Dewa Peri tidak keberatan. Mereka terus berbicara. Pikirkanlah, Raja Sihir telah berjuang selama bertahun-tahun di alam Sihir. Tanpa perlindunganmu, bisakah Raja Dukun lainnya mengintimidasi masa? Pan Wang, kau adalah Dukun Agung terakhir. Kau menggunakan masa hidupmu sebagai harga untuk membuka jalan bagi suku penyihir untuk melarikan diri. Itu sudah cukup. Kau harus tetap berguna untuk melindungi rakyatmu dan menerobos ke alam penyihir. Kita berhenti di sini saja. Aku akan membiarkanmu, suku penyihir, pergi. Bagaimana? Godaan, bujukan, pertimbangan untung rugi. Setiap kalimat tampaknya menunjuk pada sesuatu. Bahkan tubuh Goldrich Saman King yang seperti gunung pun gemetar, seolah-olah dia tergerak. Itu artefak suci sihir. Tubuh Zhang Fan melayang di udara. Dia melewati tubuh besar Raja Dukun Goldrich dan menatap Pan Wang. Dukun Agung, serangan terakhir. Pan Wang, sepertinya kamu memiliki rahasia tertinggi tentang ilmu sihir. Apa yang akan kamu pilih? Di bawah tatapan semua orang, di bawah ancaman dan godaan dari lima Dewa Peri, Pan Wang akhirnya berbicara setelah lama terdiam. 1405. Tidak. Pan Wang terdiam cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sederhana namun jelas. Anda. Cahaya lima warna yang memenuhi langit membeku. Kelima Dewa Peri tidak menyangka ancaman dan janji mereka akan memiliki efek seperti itu. Mengapa? Pan Wang, bukankah kamu sangat menghargai kelangsungan ras penyihir? Apakah Anda ingin ras penyihir kehilangan perlindungannya? Tidakkah kau ingin hidup dan melihat ras penyihir meninggalkan dunia penyihir dan kembali ke tiga alam? Kelima Dewa Peri bertanya dengan tidak percaya. Mereka tidak menyerah pada upaya terakhir mereka. Pan Wang, yang disebut penyihir agung dan artefak suci dao penyihir memiliki tempat yang tinggi di hatinya. Ketakutan yang sunyi. Ya, saya bersedia. Pan Wang berkata dengan tenang dan menggelengkan kepalanya. Tapi aku sudah hidup terlalu lama. Sejak zaman purba, belum ada penyihir yang memiliki umur sepertiku. lima ratus tahun, delapan ratus, atau seribu, aku sudah tidak ingat lagi. Hem. Zhang Fan yang melayang di udara, menatap dingin keputusan Pan Wang. Dia mengangkat alisnya dan menatapnya dengan kaget. Baik lima ratus, delapan ratus, atau bahkan seribu, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik puncak seperti Magus King. Bahkan Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Kura-Kura Hitam, dan Raja Peri lainnya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Seribu tahun bukanlah apa-apa. Kurang dari seribu tahun, Pan Wang sebenarnya adalah penyihir tertua dalam sejarah. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan tertegun. Ia langsung teringat pada para penyihir yang ditemuinya di dunia kultifasi bawah tanah ratusan tahun yang lalu. Meskipun para penyihir itu percaya pada setan dan merupakan penyihir paling primitif, mereka masih memiliki kesamaan dengan ilmu sihir Pan Wang dan Raja Magus lainnya. Kekuatan mereka pada dasarnya adalah bentuk pengorbanan. Meskipun mereka dapat meminjam kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas, mereka tidak dapat hidup selamanya, apalagi hidup selama langit dan bumi. Sementara Zhang Fan sedang berpikir keras, Pan Wang tidak berhenti sama sekali. Ia berkata pada dirinya sendiri, setelah hidup bertahun-tahun, tidak ada yang tidak dapatku terima. Aku juga telah memahami sesuatu. Kami para penyihir bisa terjebak di sudut, kami bisa bertahan hidup. Selama ras kami bisa terus berlanjut, tidak ada yang tidak bisa kami korbankan. Kembali ke dunia manusia itu penting, tapi kelanjutan ras kita bahkan lebih penting. Pan Wang menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya yang kurus dan lemah membengkak sedikit demi sedikit. Seolah-olah udara yang dihirupnya berubah menjadi otot padat dalam sekejap. Penguasa iblis ingin menghancurkan dunia dan membangun kembali alam semesta. Jika dia berhasil, klan penyihirku akan hancur. Selama masih ada kesempatan bagiku untuk menghentikannya dan memberi kesempatan pada suku dukun, mengapa aku harus takut mati? Aku seharusnya sudah mati sejak lama. Sebelum dia selesai berbicara, Pan King mengangkat tongkatnya dengan kedua tangan. Cahaya aneh muncul dan suara aneh bergema di kehampaan. Suara itu adalah suara doa dari banyak orang selama jutaan tahun. Harapan-harapan kecil yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan kehendak yang tak ada habisnya, yang semuanya menyatu menjadi banjir besar. Apakah ini senjata ilahi Sang Penyihir Dao? Jauh di atas langit, Zhang Fan menyaksikan kejadian ini dengan tenang. Dia akhirnya mengerti seperti apa keberadaan senjata ilahi dari Sorcerer Dao yang dapat dibandingkan dengan kekuatan tujuh Kaisar Suci. Pada saat yang sama, itu dapat membuat lima dewa peri yang berada di puncak mereka begitu menakutkan. Ini adalah kondensasi kekuatan kehendak para dukun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak perlu memahami kedalaman bagaimana kekuatan itu dapat menahan kekuatan yang tak terbatas seperti itu. Hanya kekuatan ini sendiri berarti bahwa selama umat manusia masih menjadi karakter utama dunia, kekuatan senjata ilahi Sorcerer Dao akan hampir tak terbatas. Ini adalah berkah dunia, berkah Dao surgawi, dan cinta hati surgawi. Intinya kuat, selaras dengan dunia. Di depan senjata ilahi penyihir Dao, itu adalah musuh dari tiga alam dan sembilan surga. Pada saat yang sama, Zhang Fan jelas merasakan bahwa ketika Raja Penenun sedang berbicara dengan lima Dewa Peri, ada tatapan yang tampaknya terpaku padanya. Kata-kata itu diucapkan kepada lima Dewa Peri, juga instruksi kepada Raja Dukun Goldrich. Namun, sebagian besar diucapkan untuknya. Perasaan ini bukan tatapan yang sebenarnya, tetapi perhatian hati. Sorcerer Dao memang metode yang tak tertandingi dan misterius. Kalau saja imortal Dao tidak mendominasi dunia dan tidak bisa mentolerir hal lain, Sorcerer Dao mungkin bisa bersinar cemerlang di antara umat manusia. Zhang Fan mendesah dalam hati. Dia tentu saja mengerti maksud Pan Wang. Itu adalah semacam harapan, semacam kepercayaan. Umur Pan Wang paling lama seribu tahun. Di mata orang-orang berkuasa, ini bukan apa-apa. Namun, ia ditakdirkan untuk tidak hidup selamanya. Pada akhirnya, ia akan hancur berkeping-keping. Dibandingkan dengan yang lain, Pan Wang memiliki kepekaan terhadap perubahan dan wawasan. Setelah membuat keputusan ini, dia tampaknya mampu melihat menembus batasan waktu, ruang, dan takdir, serta melihat masa depan yang diselimuti lapisan kabut. Apakah kau memintaku untuk mengingat pengorbananmu agar aku bisa melindungi suku penyihir di masa depan? Zhang Fan tersenyum tipis ketika fluktuasi energi yang melonjak terpancar dari tubuhnya. Gelombang ini tidak berhenti. Gelombang itu menyebar dari tubuhnya hingga mengalir di antara Pan Wang dan lima Dewa Peri. Gelombang itu menyingkirkan tekanan dari kedua belah pihak. Hah! Mata semua orang langsung terfokus pada satu titik. Seolah-olah mereka ingin membakar Zhang Fan yang sedang melayang di udara. Dong Huang, jangan ikut campur. Pan Wang mengerutkan kening. Dia tidak meletakkan tongkatnya dan berkata dengan suara rendah. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Zhang Fan menyela perkataannya. Suku penyihirmu seharusnya dilindungi olehmu, Pan Wang. Demikian pula. Zhang Fan merentangkan kedua tangannya dan sedikit memiringkannya ke atas. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang menopangnya. Ia terbang semakin tinggi hingga berubah menjadi titik hitam kecil, hampir mencapai titik tertinggi di dunia. Musuh-musuhku juga akan ditangani oleku secara pribadi. Dong Huang, dua Vien Celestial yang tersisa, dua Raja Dukun, tiga Raja Daemon, dan bahkan lima Dewa V sendiri semuanya tercengang. Semua orang tahu bahwa Zhang Fan telah sangat membatasi kelima Dewa Iblis dengan cahaya ilahi lima warna. Jika tidak, bahkan jika Dewa Ilahi Citian mengaktifkan kekuatan Kaisar Suci dan Raja Pan mempertaruhkan nyawanya untuk mengaktifkan senjata ilahi sihir, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Dewa Iblis Primordial terakhir dari tiga alam. Oleh karena itu, baik Lord Citian yang gila maupun Pan Wang yang misterius berdiri di depan Zhang Fan saat ini. Itu bukan karena persahabatan pribadi, tetapi untuk tujuan bersama. Sekarang Zhang Fan telah melangkah maju, segalanya menjadi sia-sia. Dong Huang, kerumunan itu ingin membujuknya lagi tetapi tiba-tiba berhenti. Bukan karena ada yang mengganggu, tetapi karena kekuatan yang telah mengganggu pertempuran antara Pan Wang dan lima Dewa Peri telah mengejutkan semua orang. Ini. Seorang yang abadi. Tidak, itu tidak benar. Raja Ruba Ekor Sembilan mengerutkan kening. Ia merasakan sesuatu yang familiar, tetapi sepertinya tidak. Raja Kura-Kura Hitam dan Raja Serigala Bijaksana sama seperti dia. Saat ketiga Raja Iblis muncul, mereka semua merasakan hal yang sama. Pada saat ini, terdengar suara lolongan panjang dari sembilan langit. Awalnya, itu adalah suara Zhang Fan, keras dan mendominasi. Setelah itu, suaranya berubah sedikit demi sedikit. Ketika lolongan panjang dengan kekuatan tak terbatas menyelimuti fenomena surgawi yang luar biasa yang dibawa oleh lima Dewa Iblis, suara itu telah berubah menjadi suara yang dalam dan agung. Ah! Orang-orang lainnya terkejut dan tidak mengerti mengapa Zhang Fan melakukan hal yang tidak bijaksana seperti itu. Hanya tiga Raja Iblis yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ini. Bumi. Sejati. Abadi. Kata demi kata, nama orang nomor satu di alam semesta diteriakkan oleh ketiga Raja Monster. Baru pada saat itulah Raja Penenun, Dewa Langit Citian, dan yang lainnya tiba-tiba menyadarinya. Selain Zhang Fan dan dua Raja Penyihir, semua ahli yang hadir telah mengalami era ketika Dewa Bumi Sejati menggemparkan dunia dan dikenal sebagai orang nomor satu di alam semesta. Masalahnya adalah saat itu, Dewa Iblis dan Raja Penyihir terjebak di sudut, dan lima Dewa Peri di segel. Hanya tiga Raja Iblis yang benar-benar melihat kekuatan Dewa Bumi Sejati. Tepat setelah mereka meneriakkan kata-kata Bumi Abadi Sejati, rangan teredam terdengar dari langit. Ketika mereka melihat ke arah sumber suara, mereka melihat asap dan awan yang luar biasa bergulung-gulung dan surut, membelah langit dengan hembusan napas besar yang turun dari langit. Salah satu dopelganger dari lima Dewa Peri, Raja Mahamayuri, juga pernah mengalami era itu. Meskipun dopelganger itu hanyalah dopelganger dan reaksinya tidak secepat tiga Raja Iblis, itu tidak berarti bahwa dia tidak mengerti rencana Zhang Fan. Bagus, Dong Huang, aku hampir lupa bahwa kamu masih memiliki kartu truf ini. Suara-suara penuh kebencian dari lima Dewa Peri bergema di kehampaan, mengaduk-aduk asap dan awan, dan menyerang ora Dewa Bumi Sejati bagaikan gelombang pasang. Dong Huang, kau bisa menggunakan kisurgawi untuk mengaktifkan tubuh abadi Sejati Bumi, yang memang memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi itu masih belum cukup untuk membunuhku dalam waktu singkat. Tawa liar dari lima Dewa Peri memenuhi ruang tak terbatas antara langit dan bumi. Belum lagi kau, bahkan jika Lu Yu hidup kembali, dia tidak akan mampu menindasku dalam sekejap. Dong Huang, karena kau tidak lagi bersembunyi, terima saja takdirmu. Jangan berpikir bahwa lelaki tua itu akan punya kesempatan untuk menghentikanmu lagi. Kong Hu Tian tertawa, dan orang-orang di bawah merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan tatapan mata Dewa Peri yang tajam menyapu mereka, seolah-olah dia ingin mengukir mereka, atau memandang mereka seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Seolah-olah dia berkata dengan nada paling dingin, giliranmu akan segera tiba. Di antara orang-orang, hanya Dewa Langit Chitian dan Raja Pan yang tidak tergerak oleh kata-kata dan tatapan mata kelima Dewa Peri. Yang pertama masih terikat oleh kekuatan tujuh Kaisar Suci, dan betapapun engganya dia, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menunggu kekuatannya pulih. Meskipun yang terakhir tidak meletakkan senjata ilahi di tangannya, dia menghela nafas panjang, seolah-olah dia telah menua seratus tahun dalam sekejap. Kelima Dewa Peri itu benar. Karena Zhang Fan sudah melangkah maju, bahkan jika Raja Pan mempertaruhkan nyawanya untuk melancarkan serangan terakhir, dia hanya akan mampu membunuh kelima Dewa Peri itu, tetapi tidak akan mampu melindungi Zhang Fan dari pengaruhnya. Bahkan jika lima Dewa Peri tidak dapat mengalahkan tubuh abadi bumi sejati dan membunuh Zhang Fan, selama kendalinya atas cahaya ilahi lima warna terputus dan dia memulihkan kekuatan sihirnya, siapa yang dapat menandinginya? Dong Huang, mengapa kamu begitu tidak bijaksana? Raja Pan mendesah, ia tidak bisa mengerti, dan ia tidak punya cara lain untuk membalikkan keadaan. Semua orang memikirkan hal yang sama, kecuali tiga Raja Peri. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Zhang Fan, mereka tahu bahwa dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu pada saat kritis ini, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Berapa banyak kisurgawi yang kau miliki, dan berapa lama kau dapat mempertahankan tubuh abadi sejati bumi? Kamu masih bisa mengendalikan cahaya ilahi lima warna setelah bertarung denganku selama lebih dari tiga detik. Dong Huang, kamu sudah mati. Lima Dewa Peri tertawa terbahak-bahak, dan seluruh dunia dipenuhi awan asap yang tak berujung, seolah ingin menghancurkan segalanya menjadi bubuk. Benarkah begitu? Tepat pada saat itu, terdengar suara penuh ejekan dari langit. 1406. Benarkah begitu? Sebuah suara penuh ejekan dan sarkas meturun dari sembilan surga, memadamkan kesombongan lima Dewa Iblis seperti seember air dingin. Tawa nakal konggutian berakhir tiba-tiba. Semua orang yang hadir adalah pakar yang tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Semua orang bisa tahu apakah konggutian berpura-pura kuat atau dia benar-benar percaya diri. Dalam kata-katanya, Zhang Fan pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan jika dia masih begitu percaya diri. Pertanyaannya adalah, apa ketergantungan itu? Pada saat yang sama, kedua belah pihak di dunia mengangkat kepala dan menatap sembilan surga. Ada lapisan demi lapisan riak, bagaikan bunga teratai api yang mekar di kehampaan. Teratai api ini tidak muncul begitu saja. Seolah-olah seseorang berjalan di atas air, menciptakan riak-riak air saat kakinya menginjak air. Tubuh abadi sejati dari dewa bumi sempurna, yang pernah mengguncang tiga alam, masih terlihat jelas di awan kuning Zhang Fan. Namun sekarang, tidak ada jejaknya di dunia. Jika bukan karena tekanan auranya yang luar biasa, orang-orang akan meragukan apakah dia benar-benar ada. Hanya bunga teratai api dan riak-riak di kehampaan yang membuktikan keberadaannya dan langkah kakinya yang mendekat. Mungkinkah? Semua orang masih linglung. Asap yang indah di langit tiba-tiba menyusut, seolah-olah seseorang telah mengulurkan tangan untuk menyentuh seekor landak tetapi terluka oleh duri-durinya. Lima dewa iblis jelas memahami sesuatu. Jadi begitu. Dewa Citian berhenti melawan dan Raja Pan melonggarkan cengkramannya pada artefak dewa. Mereka juga melihat apa yang sedang direncanakan Zhang Fan. Sesaat kemudian, hal ini bukan lagi rahasia. Semua orang yang hadir melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Gemuruh. Suara keras mendekat. Kedengarannya seperti langkah kaki raksasa purba yang melintasi padang gurun. Itu memang langkah kaki. Sebuah kaki tak kasat mata muncul untuk pertama kalinya. Kaki itu menginjak kekosongan, menyebabkan riak-riak terbentuk seperti teratai api. Swiss. Cahaya aneh berkelebat dan memenuhi udara. Dimulai dari kaki ini, seluruh garis besar tubuh besar tergambar. Sang bumi sempurna abadi telah muncul. Penampakannya seperti sekilas burung atau komet yang melesat di langit. Setelah sesaat bersinar, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah telah lolos ke Yongye. Adegan ini begitu familiar hingga jantung semua orang berdebar kencang dan tanpa sadar mereka melihat ke arah lima dewa peri. Bakar tubuh dewa. Kau membakar tubuh berharga dari dewa bumi sejati. Dong Huang, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Lima dewa daemon jelas marah, tetapi semua orang dapat mendengar kata, panik, dalam kata-kata mereka. Dia panik. Tindakan Zhang Fan jelas telah melampaui ekspektasinya. Zhang Fan tidak menggunakan teknik pembakaran tubuh ilahi. Itu adalah teknik dewa iblis purba. Dia bukan dewa iblis, dan begitu pula dewa tanah sejati luyuh. Namun, dari semua teknik di dunia, tidak ada satupun yang dapat melampauinya. Memahami dengan analogi tidak lebih dari ini. Tubuh berharga dari seorang bumi abadi sejati terbentuk dari banyak harta langka, materi spiritual, dan ki abadi. Itu bukanlah tubuh yang abadi, namun ia menjalani jalan yang unik. Awalnya, itu bukanlah tubuhnya sendiri. Bahkan jika Zhang Fan dapat meminjam kekuatan ki abadi untuk mengendalikannya, dia tidak akan dapat membakarnya dengan kekuatan tak terbatas. Namun, dia masih memiliki hal-hal lain di tangannya. Ki abadi, bakar. Ki pemakan harta karun, bakar. Yang pertama adalah fondasi tubuh abadi tanah sejati, dan yang terakhir adalah fondasi yang digunakan luyuh untuk membentuk tubuh ini. Keduanya dinyalakan oleh api emas matahari, dan cahaya cemerlang selama miliaran tahun dilepaskan sekaligus. Oleh karena itu, wajar saja jika tubuh berharga luyuh runtuh dalam sekejap, berubah menjadi bentuk kekuatan yang paling murni. Bahkan dewa tanah sejati yang tak terkalahkan pun tidak dapat mengendalikan kekuatan tertinggi ini. Ketika kelima dewa peri mempertaruhkan segalanya yang mereka miliki dan mengandalkan kemampuan ilahi unik yang diwarisi dari garis keturunan Phoenix pertama untuk melepaskan kekuatan mengerikan dengan membakar tubuh ilahi mereka, Zhang Fan pun mengerti cara mengalahkan musuh terkuat yang pernah ia temui dalam hidupnya. Bayar mereka kembali dengan koin mereka sendiri. Lima dewa diamond, kau benar. Saat semua orang masih terkejut, suara Zhang Fan terdengar. Aku tidak bisa mengendalikan tubuh abadi tanah sejati terlalu lama, setidaknya tidak cukup lama untuk membunuhmu. Aku tidak dapat mengendalikan tubuh abadi tanah sejati lebih dari tiga tarikan napas, aku juga tidak dapat mengendalikan kekuatan cahaya suci lima warna untuk melawanmu. Tetapi, ledakan. Dengan suara keras, aura tubuh abadi tanah sejati tiba-tiba runtuh dan menghilang. Aku tidak perlu bertahan terlalu lama, aku bahkan tidak bisa menggunakan tiga napas. Membunuhmu. Tunggu sebentar. Sebelum suaranya menghilang, aura tubuh abadi tanah sejati muncul kembali. Seperti pisau panas yang memotong minyak beku, aura itu menembus inti cahaya suci lima warna yang menyilaukan, dan kekuatan tak berujung meledak, membombardir kehampaan. Aduh. Disertai teriakan, asap pun menghilang, lalu bayangan samar seekor burung iblis keluar dari kehampaan. Lima dewa daemon. Pada saat ini, lima dewa daemon tampak jauh lebih redup daripada saat mereka baru saja membakar tubuh dewa mereka. Dibandingkan dengan asap indah yang memenuhi langit, mereka tampak lebih seperti matahari terbenam, suram dan suram. Kekuatan yang meletus dari pembakaran tubuh dewa itu, bagaimanapun juga, adalah pohon tanpa akar. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama, dan dengan serangan dahsyat yang tak terduga ini, tampaknya dia bisa menghilang kapan saja. Setelah bayangan itu menghilang, tibalah saatnya bagi dewa iblis primordial terakhir untuk mati dan terhapus sepenuhnya dari dunia. Kedengarannya seperti waktu yang lama, tetapi kenyataannya, itu kurang dari sepersejuta detik. Panwang dan para ahli puncak lainnya bahkan merasa bahwa ada terlalu banyak hal yang tidak dapat mereka lihat. Mereka bahkan tidak memberi waktu kepada lima dewa daemon untuk menenangkan diri. Serangan berikutnya pun dimulai. Ledakan. Seperti apakah rasanya jika terbalik? Ketika gemuruh ini mengguncang semua orang hingga mereka tidak bisa diam, dan gelombang kejut itu menghantam ratusan mil jauhnya, mereka akhirnya mengerti. Mereka tidak dapat melihatnya dengan mata mereka, dan pikiran ilahi mereka tidak dapat mendekat. Para Raja Magus, Dewa Iblis, dan Raja Daemon hanya merasakan bahwa seluruh dunia telah terbalik, dan semua kekuatan berkumpul pada satu titik, membombardir lima Dewa Daemon. Kengerian tak terbatas semacam ini cukup untuk membunuh siapapun yang hadir dalam sekejap. Aku hanya butuh waktu sebentar untuk membunuhmu. Dong Huang benar. Citian dan Pan Wang saling berpandangan dengan ngeri. Pada saat ini, mereka benar-benar merasakan kengerian tak terbatas dari orang pertama umat manusia. Aduh! Saya tidak bisa mati. Aku tidak akan mati. Pada saat ini, seluruh dunia tampak runtuh setelah mengembang secara ekstrim. Semua kekuatan berkumpul di satu titik di mana lima Dewa Daemon berada, dan di mana-mana ada kekosongan yang telah tersedot keluar dari segalanya. Dalam kehampaan ini, hanya raungan enggan dari lima Dewa Daemon yang menghancurkan segalanya, dan menyebar dengan keras kepala. Aku masih harus menyelamatkan Patriark. Aku masih harus membantu para Raja Iblis. Aku tidak akan mati. Di tengah gemuruh itu, bagaikan mata air segar yang memancar dari danau yang kering, dan kekuatan dahsyat yang telah menghancurkan lima Dewa Daemon terhenti sejenak. Pada saat ini, ada sebuah bola hitam di kehampaan, dan ukurannya hanya beberapa kaki. Di tengahnya, ada sebuah titik yang menyelaukan, dan itu adalah lima Dewa Daemon. Pertarungan kecil dalam radius beberapa puluh kaki itu merupakan konfrontasi terakhir antara Sang Fan dan Kong Wutian. Bola itu runtuh, dan kelima Dewa Iblis itu pun musnah. Bola itu tidak dapat bergerak maju lagi, dan energinya habis, dan kelima Dewa Iblis itu muncul sebagai pemenang. Kemenangan atau kekalahan, hidup atau mati, diputuskan saat ini juga. Ha! Pada saat kritis ini, terdengar suara gemuruh dari sembilan langit, yang langsung menerobos kehampaan, dan ruang angkasa seakan-akan ikut bertumpang tindih dengan suara gemuruh ini. Pada saat berikutnya, Sang Fan muncul di luar bola hitam, dan telapak tangannya sangat berat, seperti pasir yang telah tergenang selama ribuan tahun, dan dia mendorongnya keluar. Pada saat yang sama, terdengar suara, retakan, seolah-olah talinya putus, dan kekuatan ilahi lima elemen di sembilan surga runtuh, berubah menjadi dua gelombang lima warna yang melonjak menuju Sang Fan dan lima Dewa Daemon. Dengan telapak tangan ini, Sang Fan jelas mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, mengesampingkan yang lain sambil bersumpah untuk membunuh lima Dewa Daemon dalam sekejap. Ha! 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 Pada saat kritis ini, lima Dewa Iblis yang telah terpojok tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dong Huang, akhirnya kau melakukan kesalahan. Ha! 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 Aku tidak akan mati, yang akan mati adalah kau. Aduh! Dia meraung, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dengan kuat menopang dirinya sendiri di bola hitam itu, menyebabkan lapisan-lapisan retakan muncul di atasnya, seperti saluran-saluran kecil. Pada saat yang sama ketika retakan ini muncul, kekuatan ilahi lima elemen yang dimiliki oleh lima Dewa Daemon langsung meningkat seratus kali lipat, meninggalkan cahaya ilahi lima warna milik Sang Fan jauh di belakang, dan bahkan jika dia ingin menjeratnya, dia tidak bisa. Ini kemenanganku. Lima Dewa Daemon berkata dengan bangga, meskipun suara mereka sangat lemah. Semua kekuatannya telah terkuras, tetapi dia tidak takut. Dia dapat bertahan sepenuhnya selama seper seribu detik, di mana serangan balik dari kekuatan ilahinya akan dihilangkan, dan kekuatan-kekuatan ilahinya akan dipulihkan. Pada saat itu, segala macam pikiran berkelebat di benak lima Dewa Daemon, dan akhirnya berubah menjadi cahaya ganas yang dapat menghancurkan segalanya. Benarkah begitu? Suara Sang Fan terdengar tepat pada waktunya, dan segalanya kembali seperti semula. Ah! Lima Dewa Daemon entah kenapa merasakan kepanikan di dalam hati mereka, seolah-olah ada sesuatu yang tidak menyenangkan bergetar bersama suara Sang Fan, seolah-olah akan segera turun. Kong Wutian, kamu selalu berpikir bahwa aku salah, tetapi kamu benar, aku kalah, dan kamu menang. Tapi, menurutku tidak. Sang Fan tersenyum, lalu membuka dan menutup bibirnya dengan lembut. Waktu juga tampak membeku saat ini. Jelas, itu hanya terjadi dalam waktu singkat, tetapi membuat orang merasa bahwa itu sangat lambat. Jika saya tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Kebencian yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, miliaran tahun kebencian, akan terbalaskan hari ini. Setiap kata-katanya biasa saja, tetapi tampaknya mengandung semacam kekuatan yang tak terbatas. Kemanapun suaranya lewat, Golden Crow menari dalam kehampaan, menghilang bersama suaranya. Setiap kali Dharma Gagak emas muncul dan menghilang, seolah-olah saluran yang mengarah ke misteri dunia telah terbuka, dan suara antara langit dan bumi pun menjadi sunyi. Di dalam bola itu, kata-kata Zhang Fan bergema seperti lonceng. Tidak! Lima Dewa Daemon tampaknya memikirkan sesuatu, dan mereka berteriak putus asa. Pada saat ini, segalanya tidak dapat diubah lagi. Bam! Seolah-olah ada sesuatu yang hancur, atau seolah-olah penjara kokoh telah dihancurkan, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuh lima Dewa Daemon. Setiap titik cahaya mengandung kemauan yang tidak bisa dihancurkan, aura yang kuat, kebencian yang bertahan lama, dan niat membunuh yang mengerikan. Dewa Iblis, Raja Magus, Raja Daemon, dan semua ahli yang menyaksikan ini semua melihat keberadaan yang familiar di titik-titik cahaya ini. Ada Dewa Fumo, seorang master senjata Dewa Iblis. Ah! Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya bagaikan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong dan memadamkan sisa kekuatan lima Dewa Daemon. Perlawanan keras kepala menghilang, dan seluruh bola hitam itu runtuh. Pada saat terakhir, telapak tangan Zhang Fan mendarat di atasnya. 1407. Seluruh dunia dan kehampaan tak berujung menjadi sunyi. Satu-satunya suara adalah nafas berat para Dewa Iblis, Raja Dukun, dan Raja Yao. Zhang Fan masih mempertahankan postur mendorong telapak tangannya. Di depan telapak tangannya, kegelapan terdalam sedang menggeliat dan melahap segalanya. Di sekelilingnya, kiri dan kanan, atas dan bawah, dalam radius 100 Zhang, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari dan melampiaskan kegelisahan balas dendam. Titik-titik cahaya ini tampak begitu tidak mencolok, seolah-olah embusan angin yang sedikit lebih kuat akan mampu meniupnya ke dunia fana dan menyebarkannya menjadi debu. Namun beberapa saat yang lalu, mereka telah memberikan pukulan berat kepada lima Dewa Yao yang sangat sombong. Ternyata itu adalah. Itu saja. Setelah sekian lama, Dewa Citian, Raja Pan, dan yang lainnya akhirnya menghela nafas panjang, mata mereka penuh kekaguman. Belum lagi mereka, bahkan gambaran ilusi tujuh kaisar suci yang selama ini tinggal di belahan dunia ini pun menganggup kagum. Dalam pertarungan antara Zhang Fan dan lima Dewa Yao, dari segi kekuatan, Zhang Fan benar-benar kalah. Bahkan dengan bantuan tubuh abadi sejati Lu Yu, fakta ini tidak dapat diubah. Pada akhirnya, Zhang Fan menang tanpa diragukan lagi. Lima Dewa Iblis yang telah menekan seluruh tempat itu telah mati dan hanya ada di masa lalu. Pada saat ini, semua kejadian itu masih terputar di benak setiap orang seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Setiap kali kejadian itu terputar, setiap orang menjadi lebih menghormati Zhang Fan. Membakar tubuh bumi abadi sejati dengan tegas dan mengubah harta tak tertandingi ini menjadi ketiadaan, semuanya dalam satu serangan. Ini masih bisa disebut tegas. Kemudian, dengan tegas menarik cahaya ilahi lima warna, menyebabkan lima Dewa Yao secara keliru berpikir bahwa Zhang Fan telah melakukan kesalahan dan menggunakan sisa kekuatan mereka untuk mencabik-cabik bola hitam itu, sehingga bagian dalamnya kosong. Kemudian, mereka memicu obsesi yang tak terhapuskan dari para ahli yang telah meninggal di roda lima elemen besar dan menghancurkan fondasi lima Dewa Yao dari dalam. Baru pada saat itulah ia menjadi serangan terakhir yang dapat dikatakan merupakan pukulan yang mematikan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam waktu yang singkat ini, semuanya luar biasa cemerlang dan mempesona. Di bawah tatapan kagum dan kagum semua orang, Zhang Fan perlahan menarik telapak tangannya. Tampaknya ada sesuatu yang sangat lengket di telapak tangannya. Saat dia menarik tangannya, cahaya yang menyelaukan seperti bimas sakti muncul dari kegelapan yang pekat. Kegelapan yang awalnya tak berujung, setelah tersedot keluar dari cahaya ini, malah mengeluarkan suara, ledakan, seperti pantulan terakhir api unggun sebelum padam, dan hamparan cahaya pun muncul. Di tengah cahaya itu ada gambar seekor burung merak yang mengepatkan sayapnya. Gambar itu dengan cepat mencair dan akhirnya mengembun menjadi wajah manusia, menatap Zhang Fan dengan enggan. Wajah manusia itu milik lima Dewa Daemon, bukan, itu adalah wujud dari Raja Mahamayuri. Namun, matanya dipenuhi dengan kengganan, dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan yang tak terlukiskan. Mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sedikit demi sedikit, mulai dari garis luar, itu mencair. Zhang Fan hanya menyaksikan semua ini dengan tenang, menunggu hingga wajah manusia itu menghilang dan aura yang sangat lemah di dunia itu benar-benar menghilang. Fiuh! Zhang Fan menghela napas panjang. Akhirnya. Akhirnya. Qi Tian, Pan Wang, dan yang lainnya juga melakukan tindakan yang sama dan mendesah penuh emosi. Faktanya, tepat saat kelima Dewa Daemon mulai menimbulkan masalah, Zhang Fan telah membangkitkan kekuatannya. Dengan kekuatan membakar tubuh harta karun abadi sejati Ludi, dia melenyapkan eksistensi kuat kelima Dewa Daemon, Kong Wu Tian. Adegan terakhir hanya secuil pikiran yang tak rela tentang eksistensi yang kuat, yang keras kepala dalam keberadaannya. Meski begitu, Zhang Fan dan yang lainnya tidak sepenuhnya santai. Mereka menunggu hingga pikiran terakhir pun terhapus oleh aturan langit dan bumi, dan kelima Dewa Daemon sepenuhnya menjadi eksistensi masa lalu. Baru saat itulah mereka benar-benar memastikan kemenangan mereka. Kekuatan dan kengerian dari lima Dewa Daemon benar-benar meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati orang-orang. Dunia ini begitu besar, tetapi berapa banyak orang yang dapat memiliki posisi seperti itu di hati para ahli top. Lima Dewa Daemon telah mati, dan jiwa mereka tersebar, Ada kelelahan yang tak terlukiskan di wajah Zhang Fan, tetapi dia masih mengangkat tangannya, memegangnya di kehampaan, dan berkata, juga bubar. Saat dia berbicara dan bergerak, titik-titik cahaya yang beterbangan seperti lalat tanpa kepala di langit berkumpul bersama. Mereka menari dan bertabrakan di telapak tangannya, seolah-olah mereka ingin mengungkapkan rasa terima kasih terakhir mereka kepada tangan yang telah membunuh musuh terbesar mereka. Sedikit demi sedikit, satu demi satu, titik-titik cahaya itu berangsur-angsur meredup dan menghilang karena rasa syukur. Raja Dewa Iblis, Zhang Fan menatap pemandangan ini dalam diam, dengan emosi yang dalam di matanya. Kamu mengatakan bahwa tidak mungkin ada lagi Dewa Daemon kuno di dunia manusia. Saya berhasil melakukannya. Sebelum suaranya menghilang, salah satu titik cahaya yang tersebar di telapak tangannya yang belum menghilang tiba-tiba bersinar terang, seperti cahaya abadi bintang-bintang di langit. Zhang Fan tersenyum dan melanjutkan, Aku membalaskan dendammu, mungkin itu bukan apa-apa di matamu, tapi Dewa Iblis sudah mati, dan dunia tidak bisa lagi diperintah oleh Dewa Iblis, Kamu seharusnya bisa mati dengan tenang. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Zhang Fan, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bagaikan bintang di langit hampir semuanya menghilang. Yang terakhir, yaitu titik cahaya yang melambangkan kehendak abadi Dewa Dewa Fumo, juga hancur pada saat ini dan berubah menjadi kristal berkilau yang memenuhi langit. Hening, damai, melihat pemandangan titik-titik cahaya itu menghilang, semua ahli di langit dan di bawah bumi terdiam. Mereka tahu bahwa salah satu titik cahaya ini merupakan sosok yang luar biasa pada suatu masa, dan hanya keberadaan seperti itu yang dapat bertahan dari kehancuran roda lima elemen besar. Bagi mereka, ini mungkin hasil terbaik yang telah mereka nantikan selama bertahun-tahun, bukan? Ketika semuanya menghilang bersama angin, gemuruh dahsyat dari aliran udara yang kacau itu kembali terdengar di kehampaan yang jaraknya ratusan ribu mil, menerus akan ingin mengisi kekosongan itu. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan memfokuskan perhatiannya pada cahaya di tangannya, dan kegelapan di depannya. Cahaya di tangannya adalah kekuatan terakhir yang tersisa setelah dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kekuatan ini sangat kuat, dan itu adalah kekuatan yang tersisa dari tubuh harta karun abadi sejati yang telah membakar lebih dari setengahnya. Masih ada kekuatan satu serangan lagi. Kegelapan di depannya disebabkan oleh serangan terkuat dalam hidup Zhang Fan, kekuatan tertinggi dan mengerikan yang meletus saat ia melenyapkan lima Dewa Daemon Konghutian dari belahan dunia ini. Kekuatan ini dapat dikatakan sebagai kekuatan gabungan Zhang Fan dan lima Dewa Daemon yang telah menembus ruang angkasa. Dengan kata lain, ia telah menembus alam abadi pusat. Kegelapan menggeliat dan menembus lebih dalam, dan aura yang tidak seharusnya berada di kehampaan ini, bahkan di alam abadi pusat, menembusnya sedikit demi sedikit, dengan keras kepala. Alam Roh Abadi Secercah kegembiraan muncul di wajah Zhang Fan. Ini adalah kejutan yang sungguh tak terduga. Jalan dari alam abadi pusat ke alam abadi roh telah terbuka. Meskipun tidak terduga, itu masuk akal jika dipikir-pikir. Dia dan lima Dewa Daemon adalah ahli puncak dunia ini, dan keduanya telah melepaskan kekuatan di luar imajinasi mereka. Dengan kekuatan gabungan mereka, tidak mengerankan bahwa mereka dapat menembus penghalang alam abadi pusat. Penguasa Iblis Terate hitam Matahari gelap Kuil para Dewa Kegembiraan di wajah Zhang Fan memudar sedikit demi sedikit. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan turun dari langit. Wuss! Saat ia turun, cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, terang dan gemilang, melingkupinya. Seolah-olah dimanapun Zhang Fan berada, hujan meteor jatuh dari langit, dan bima sakti miring. Dewa Citian, Dewa Pan, Raja Penyihir Jin Ling, Raja Ruba Ekor Sembilan, semua orang menatap sosok yang familiar namun aneh itu turun dari langit dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Cahaya itu tidak muncul begitu saja, juga bukan tindakan yang disengaja dari Zhang Fan. Itu hanyalah manifestasi dari sisa-sisa terakhir kekuatan Earthru Imortal yang meletus dengan kepalan tangannya. Ini adalah serangan yang sangat mengerikan. Itu adalah kekuatan dahsyat yang hampir dapat menciptakan kembali adegan Zhang Fan membunuh lima Dewa Daemon. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan menyianyikannya dengan sia-sia. Saat dia mengepalkan tinjunya, kekuatan yang tersisa tiba-tiba menghilang, dan ketika terkumpul, kekuatan itu telah mengembun di belakang kepala Zhang Fan. Ketika dia turun dari langit dan mendarat di hadapan para ahli, mereka tak dapat menahan diri untuk menatap bagian belakang kepalanya. Di sana, cincin cahaya terang melayang di sana. Meskipun kekuatan besar itu terkondensasi, keberadaannya mengganggu dunia, membentuk proyeksi unik di atas kepala Zhang Fan. Dalam proyeksi itu, ada kejayaan orang terkuat di alam semesta yang berlari kencang tanpa halangan, ada kesepian tertidur di dasar laut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada kengerian besar terbakar dengan kecemerlangan tak terbatas, memusnahkan segalanya dengan kecemerlangan meteor. Tanpa sadar, semua orang merasa ngeri. Seolah-olah mereka dapat melihat pemandangan mengerikan dari serangan yang terkumpul di lingkaran cahaya yang memusnahkan mereka dengan kekuatan yang tak terhentikan. Setiap orang. Zhang Fan tersenyum tipis dan berbicara perlahan. Tidak mudah baginya untuk menahan kekuatan besar itu di satu tempat, tetapi itu semua sepadan. Justru dengan kekuatan ini yang menekan musuh, rencananya selanjutnya dapat terwujud. Sekarang setelah lima Dewa Diamond telah dilenyapkan, inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Ketika suara itu memasuki telinga mereka, semua orang saling memandang dalam diam. Di antara semua orang, hanya tiga Raja Diamond yang hebat, termasuk Raja Ruba Ekor Sembilan, yang paling santai. Roda Raja Merak juga merupakan salah satu Raja Diamond kuno, tetapi ketika roda besar lima elemen beraksi, mereka bertiga tersapu ke dalamnya, yang pada dasarnya menghapus semua kecurigaan. Setelah berkomunikasi melalui mata mereka, ketiga Raja Diamond Agung bangkit serempak dan, dengan sekejap, berdiri di belakang Sang Fan. Tak perlu kata-kata, sikap mereka sudah jelas. Tiga Raja Diamond Agung dapat dikatakan sebagai yang terlemah di antara semuanya yang hadir, tetapi pada momen kritis ini, merekalah yang menjadi titik lemah mereka. Dengan kekuatan mereka bertiga, tidak akan sulit bagi mereka untuk melibatkan Lord Tong Tian atau King Pan untuk sementara waktu. Dalam hal itu, pihak lain harus menghadapi serangan Sang Fan sendirian. Setelah membunuh lima Dewa Daemon dan menahan Sang Fan yang kuat, auranya telah mencapai puncaknya. Baik Dewa Citian maupun Raja Pan tidak yakin bahwa mereka dapat menahan satu pukulan pun darinya. Dong Huang, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Setelah mendesah panjang, Raja Pan berbicara perlahan. Aku hanya tatapan Sang Fan menyapu kerumunan. Aku ingin meminta bantuan kalian semua. 1408 Membantu Lord Citian dan King Pan sama-sama tercengang. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Sang Fan. Tatapan mata mereka bertemu. Mereka merasa bahwa mata Sang Fan jernih, cerah, dan murah hati. Itu sama sekali berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka tidak bisa menahan keraguan. Saat ini, Sang Fan jelas lebih kuat dari yang lain. Lord Citian masih terluka parah. King Pan hanya memiliki kekuatan untuk menyerang sekali. Kekuatan Sang Fan masih di puncaknya. Dengan harta karun di tangannya, dia bisa membakar kekuatannya dan mengubahnya menjadi serangan yang menakjubkan yang bisa membunuh siapa saja kapan saja. Keuntungan seperti itu sudah cukup baginya untuk meraih kemenangan mutlak. Namun, dia malah berkata tolong di saat seperti ini. Semua orang tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa mereka tidak punya pilihan selain bergabung lebih awal, dan itu tidak bisa dianggap sebagai bantuan. Tidak mungkin Sang Fan adalah orang yang berhati lembut, jadi bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan baik ini untuk melenyapkan Dewa Iblis dan Raja Dukun. Bagaimanapun juga, hasil ini lebih baik daripada langsung bertarung satu sama lain. Tuan Citian dan Raja Pan saling memandang dan berkata, Dong Huang, silakan bicara. Kami semua siap mendengarkan. Lihat, lorong antara dua dunia telah terbuka. Satu langkah lagi menuju dunia roh. Sang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Citian dan Raja Pan mengangkat alis mereka. Mereka samar-samar bisa menebak apa yang ingin dia katakan. Ada ahli seperti Diamond Venerable, yang seratus kali lebih menakutkan daripada lima Diamond God. Ada juga Pantheon, artefak Dewa terbesar. Itu adalah kunci kebangkitan dan kejatuhan tiga alam. Sebenarnya, kita masih memiliki musuh bersama. Baik itu manusia, Diamond, Saman, atau Demon God, kita semua adalah makhluk dari tiga alam. Setelah dunia hancur dan alam semesta dibangun kembali, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Diamond Venerable dan Pantheon adalah musuh sejati kita. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah debu meredah, kita bisa menyelesaikan perselisihan kita. Belum terlambat untuk melihat apakah klan Dewa Iblis dan Dukun dapat kembali ke dunia fana. Dong Huang benar. Setelah hening sejenak, Dewa Citian, Raja Dukun, dan ketiga Raja Daemon semuanya setuju. Dengan posisi Zhang Fan yang sangat unggul saat ini, tak seorang pun yang keberatan dengan kata-kata adil ini. Baiklah. Zhang Fan bertepuk tangan dan tertawa. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, saya ingin bertemu dengan Kaisar Suci. Saat dia berbicara, matanya seperti obor yang terfokus pada Dewa-Dewa Citian. Namun saat ini, tidak ada yang percaya bahwa dia sedang berbicara dengan Dewa-Dewa Citian. Tatapan mata Zhang Fan seakan mampu menembus celah antara kenyataan dan ilusi, melintasi batasan ruang dan waktu yang tak terukur untuk bertemu pandang dengan Kaisar bijak kuno yang berada jutaan dan jutaan mil jauhnya. Itu adalah momen yang sangat singkat dan abadi. Ketika suasana yang menindas itu tiba-tiba menghilang, semua orang dapat dengan jelas melihat tujuh hantu Kaisar Suci di atas kepala Dewa Citian mengangguk sedikit. Fiuh! Di belakang Zhang Fan, Raja Ruba Ekor Sembilan menghela nafas lega dan tidak berani berbicara keras, seolah-olah dia takut mengganggu sesuatu. Di sampingnya, Raja Serigala bijaksana dan Raja Kura-Kura Hitam mengangguk setuju. Pahlawan seperti Zhang Fan mungkin tidak tahu, tetapi Raja Monster yang telah aktif di panggung dunia manusia sejak zaman kuno secara alami sangat jelas. Sejak berakhirnya era pengadilan surgawi Dewa Iblis kuno yang mendominasi tiga alam, Kaisar Bijak Kuno tidak pernah muncul di dunia manusia lagi. Bahkan dikatakan bahwa ia hanya pernah melihat orang luar sekali. Pada saat itu, dialah yang tertinggi di dunia abadi, eksistensi yang tak terkalahkan di antara para dewa yang pergi ke gua tak terbatas untuk mengunjungi tujuh Kaisar Sage Kuno yang agung. Tidak seorang pun tahu hasilnya, hanya setelah itu, klan Dewa Iblis menetap di dunia tujuh Kaisar. Selain itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada orang luar yang melihat kemunculan Kaisar Suci. Jika Dewa-Dewa Citian tidak dikalahkan oleh lima Dewa Monster dan memanggil aura Kaisar Suci untuk membantu, rumor bahwa Kaisar Suci kuno telah jatuh akan sangat populer. Mengenai perbuatan Kaisar Orang Bijak Kuno, Zhang Fan tentu saja tidak tahu sebanyak Raja Ruba Ekor Sembilan dan yang lainnya, tetapi setelah Kaisar Orang Bijak Kuno setuju, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Sebaliknya, wajah Dewa Citian tampak muram, dan dia berkata dengan suara teredam, aku akan menunjukkan jalan untukmu. Begitu selesai bicara, dia menutup rapat bibirnya, tidak berminat lagi bicara. Dia menyilangkan lengannya dan mundur ke samping. Setelah Zhang Fan menganggup pada Dewa Citian, dia mengalihkan pandangannya ke Raja Pan, yang berbeda dari Raja Dukun lainnya. Penatua Pan, haruskah aku memanggilmu Raja Dukun atau Dukun Agung? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Raja Dukun Jin Ling berubah drastis. Tanpa sadar, dia ingin melangkah di depan Raja Pan, tetapi dihentikan oleh tongkat Raja Pan yang melambai. Tindakan ini juga menarik perhatian Zhang Fan pada senjata sihir ilahi. Pada saat ini, setelah aktifasi sebelumnya, harta karun yang pernah bekerja sama dengan tujuh kaisar suci untuk memecahkan awan abadi tidak lagi terlihat seperti tongkat biasa. Masih sederhana dan polos, tetapi perbedaannya adalah ada semacam cahaya ilahi yang terus muncul darinya. Kekuatan keinginan orang-orang yang telah ada selama ratusan juta tahun terikat oleh kekuatan yang tak terlukiskan dan kuat yang dapat meletus kapan saja. Melihat senjata sihir ilahi ini, Zhang Fan tiba-tiba mengerti. Kekuatan yang sangat kuat ini diakui oleh jalan surgawi dan melindungi keberadaan karakter utama dunia. Begitu dipicu, serangan baliknya sangat mengejutkan. Tidak heran Raja Pan ini hanya memiliki kekuatan untuk menyerang sekali. Berbeda dengan kepanikan Raja Dukun Jin Ling, ekspresi Raja Pan tetap sama. Dia hanya tersenyum ketika mendengar ini, dan dengan sedikit kelelahan yang khas orang tua, dia berkata, Raja Dukun baik-baik saja, tetapi bagaimana dengan Dukun Agung? Lagi pula, itu hanya sebuah judul. Apakah Dong Huang punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Saat berbicara, Raja Pan masih terbatuk pelan. Setiap batuk mengguncang tubuhnya yang kurus dan keriput, seolah-olah tindakannya sebelumnya yang bersiap menyerang telah membuat tubuhnya semakin lemah. Lelaki tua ini, yang kelihatannya bisa dikubur di dalam tanah kapan saja, ternyata bisa menghentikan kelima dewa iblis itu dan mencegah mereka melangkah maju. Memikirkan hal itu, Zhang Fan merasa sedikit kagum padanya. Zhang Fan berpikir sejenak dan berkata, Penatuapan, apakah hanya ada satu cara untuk mengaktifkan kekuatan senjata sihir ilahi? Jangan berani-beraninya. Sebelum Raja Pan bisa berbicara, Raja Dukun Jin Ling menunjukkan ekspresi marah dan berteriak. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, dia diganggu oleh suara tumpul. Ledakan. Raja Pan menghantamkan telapak tangannya ke tanah, menyebabkan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, seolah-olah dia akan menembus ruang angkasa. Meskipun kekuatan yang terkumpul dalam senjata sihir ilahi tidak dilepaskan, keberadaannya sendiri tidak bisa diremehkan. Cukup, Jin Ling, mundurlah. Meskipun Raja Pan sudah tua, kedudukannya di hati para dukun tidaklah biasa. Dengan teriakan keras, wajah Raja Dukun Jin Ling langsung berubah pucat, lalu ia membungkuk dan mundur. Dong Huang, Raja Pan berbalik dan menatap mata Zhang Fan. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kau benar, ada cara lain. Zhang Fan menatap tajam ke arah lelaki tua terhormat dan Raja Dukun Jin Ling di belakangnya, mengangguk sedikit, dan berkata, Baiklah, aku sendiri yang akan pergi ke alam sihir untuk mengunjungi tetuapan. Sesuai keinginanmu, orang tua ini tentu akan menyapu kasur dan menunggumu. Begitu Raja Pan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah Raja Dukun Jin Ling dan berjalan ke kejauhan dengan bantuan Raja Dukun, tanpa sedikitpun keraguan. Zhang Fan memperhatikan saat keduanya menghilang ke dalam kehampaan. Dia tidak meminta mereka untuk tinggal, juga tidak berniat bertanya. Mengenai cara pergi ke alam sihir, karena Raja Pan telah setuju, dia secara alami akan mengurus semuanya, jadi dia tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Ketika punggung kedua Raja Dukun, yang satu kuat dan yang satu kurus, menghilang dari pandangan semua orang, Zhang Fan berbalik dan melihat Dewa-Dewa Citian dan Dewa Setan suara iblis berdiri di depan satu sama lain. Aura Kaisar Suci Kuno telah menghilang tanpa jejak. Dong Huang, kapan kita berangkat? Melihat dia menoleh, Dewa Citian berkata dengan tidak sabar. Pada saat ini, semangat juang fanatik di matanya sebagian besar telah menghilang. Pertama, itu karena dia terluka parah, dan kedua, itu karena lingkaran cahaya di belakang kepala Zhang Fan yang sangat dia takuti. Kalau saja waktu itu yang lain, pasti tidak akan seperti ini. Tujuh hari lagi, di jalan menuju dunia tujuh Kaisar, aku akan pergi bersamamu untuk menemui yang mulia Kaisar Suci. Zhang Fan berkata dengan serius. Bahkan saat ini, dia masih memperlakukan Kaisar Suci Kuno dengan hormat. Tidak peduli apapun, kontribusi dan kebesaran orang-orang ini terhadap klan manusia tidak diragukan lagi. Sebagai anggota klan manusia, dia harus menghormati mereka. Baiklah. Dewa-dewa Citian tampaknya tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Setelah mendapat jawaban, dia berbalik dan pergi bersama Dewa Setan Suara Iblis. Sampai jumpa tujuh hari lagi, aku akan pergi. Tepat saat suara itu bergema di kehampaan, bayangan kedua Dewa Iblis telah menghilang. Mereka benar-benar pergi dengan cepat. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berbalik dan berkata, Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Serigala Bijaksana, Raja Kura-Kura Hitam, bagaimana dengan kalian bertiga? Kita. Sambil saling memandang, Raja Kura-Kura Hitam tersenyum pahit dan berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita akan kembali ke dunia roh. Raja Ruba Ekor Sembilan dan Raja Serigala Bijaksana mengangguk setuju. Tidak bisakah kau menunggu beberapa hari? Zhang Fan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau kita pergi bersama? Ini. Ketiga Raja Iblis saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Zhang Fan bersikeras tinggal selama tujuh hari di saat kritis ini dan mengapa dia ingin bertemu dengan Kaisar Suci dan penyihir terhormat, hal itu tidak memengaruhi keputusan mereka. Tidak perlu. Raja Serigala Bijaksana menggelengkan kepalanya dan menyampaikan keputusan mereka, Dong Huang, biarkan kami bertiga pergi dulu dan memimpin jalan menuju Dong Huang. Dunia roh adalah tempat di mana jalan hidup kita berada. Di sanalah fondasi kita berada, dan di sanalah keturunan dan keturunan kita berada. Di masa-masa bahaya ini, kita juga harus berada di sana. Raja Ruba Ekor Sembilan tersenyum lebar sebelum menambahkan, Dong Huang, Dewa Citian, pertempuran Raja Pan melawan lima Dewa Daemon telah memperluas wawasan kita, tapi kekuatan kita mungkin tidak sebesar Dong Huang, tapi bagaimanapun juga, kita tetaplah Raja Daemon kuno. Kita adalah tokoh yang berdiri di puncak dunia roh. Saat ini, hidup dan mati bergantung pada satu pikiran. Bagaimanapun, kita tidak dapat menghindarinya. Zhang Fan membuka mulutnya, tetapi ia tidak dapat membujuk mereka untuk tetap tinggal di sana pada akhir hari. Yang dapat ia lakukan hanyalah melihat mereka bertiga pergi, memasuki lorong antara dua dunia. Saat ini, lorong itu masih belum stabil. Aliran yang kacau itu memotong segalanya seperti bilah pisau, tetapi itu bukan masalah bagi ketiga Raja Daemon. Mengabaikan penampilan mereka dalam pertempuran menakjubkan sebelumnya, keputusan tiga Raja Daemon kuno itu sepadan dengan puluhan ribu tahun kultivasi dan reputasi mereka. Aku akan datang membantumu dalam tujuh hari. Setelah hening sejenak, Zhang Fan berkata perlahan. Saat berbicara, dialah satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Saat ini, aku masih harus pergi ke satu tempat lagi. Aku akan menemui Kaisar Suci dan menemui dukun terhormat setelahnya. Tiga Raja Daemon, tunggu aku. Dan Daemon Exal, kamu tunggu aku juga. Suaranya hanyut bersama angin. Pelangi tiba-tiba muncul di dunia yang sunyi yang tampaknya telah berlalu setelah badai. Pelangi itu melintas, menempuh jarak ribuan kilometer dalam sekejap mata. 1409. Alam surgawi pusat berada di ujung jalan. Alam itu tandus dan sunyi, tak berpenghuni selama ratusan juta kilometer. Di dunia yang sunyi senyap di ujung jalan ini, ada seorang wanita berpakaian hitam berjalan-jalan di tanah. Pada saat ini, gunung-gunung telah runtuh, sungai-sungai telah berhenti mengalir, dan seluruh alam surgawi pusat menjadi dataran. Wanita berjubah hitam ini berjalan sendirian di padang rumput, seakan-akan tidak akan berhenti sampai ia mencapai tujuannya. Seolah-olah ia tidak memiliki tujuan sama sekali, seakan-akan ia hanya ingin berjalan ke ujung dunia. Dia mengenakan jubah hitam yang seolah menelan semua cahaya. Jubah itu terseret di tanah dan bergoyang mengikuti langkahnya. Setiap kali dia berjalan, pergelangan tangannya yang indah dan kakinya yang seputih salju dapat terlihat, mempesona. Tiba-tiba, dia berhenti di suatu tempat yang sunyi, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman cerah. Dengan senyumbak musim semi, dia mengangkat pergelangan tangannya dan menyapukannya ke tanah yang begitu tandus hingga tak ada satu awan pun yang terlihat. Dalam sekejap, matahari bersinar terang, bunga-bunga bermekaran seperti brokat, dan aroma samar tercium melalui air. Gunung-gunung berwarna hijau, dan awan-awan berwarna putih. Wanita berjubah hitam itu duduk malas di air, bersandar pada pohon willow. Sosoknya terpantul di air, dan dia meregangkan tubuhnya yang anggun seolah sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, apa yang ditunggunya telah tiba. Swiss. Airnya berkilauan. Itu adalah Fang Haoxing. Saat cahaya itu pecah, jembatan pelangi muncul setelah hujan. Dalam sekejap, seorang pria muncul di depan wanita berjubah hitam dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Permaisuri Phoenix, Huang Yu, Anda mempermudah saya menemukan Anda. Pria itu tersenyum dan tidak duduk. Ia menatap wanita berjubah hitam itu. Dia adalah Zhang Fan, yang bergegas datang dari surga yang hancur bersifat caotik dan baru saja memusnahkan lima dewa peri dari dunia ini. Wanita berjubah hitam itu tentu saja adalah Phoenix saat ini, Huang Yu. Dong Huang, aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Huang Yu tersenyum tipis, tanpa berniat untuk berdiri. Ia mengulurkan tangan dan mengambil air berkilau dari danau di sampingnya, seolah-olah ia sedang mabuk. Karena itu dong Huang, maka kelima dewa peri itu. Apakah mereka sudah mati? Permaisuri Phoenix, Huang Yu bertanya samar sambil membelakangi Zhang Fan. Ya. Zhang Fan mengangguk, tidak menyangkalnya. Garis keturunan terakhir leluhur telah hilang. Huang Yu menghela nafas dan berdiri. Meskipun punggungnya menghadap Zhang Fan, air yang jernih memantulkan wajahnya dengan jelas di depan mata Zhang Fan. Rasa penyesalan itu tidak palsu. Zhang Fan tetap diam. Dia tahu apa yang sedang dibicarakan permaisuri Phoenix dan Huang Yu. Pada zaman dahulu kala, Phoenix pertama disegel dan ditekan oleh Kaisar Iblis pertama, meninggalkan tiga garis keturunan, yaitu klan Phoenix, klan Merak, dan klan Rock. Primordial, 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 primordial sejati dari Phoenix, Phoenix dari Phoenix, Phoenix primordial, Phoenix, Phoenix primordial, dari Phoenix, Phoenix primordial. Dari, 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 lima dewa peri, dari, 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 Zhang Fan sebenarnya tahu bahwa Merak Lima Elemen masih ada di dunia. Lagi pula, selain Kong Tianyi, Raja Roda Cahaya Merak memiliki seorang putri lagi. Dong Huang, apakah kamu tahu? Huang Yu berbalik dan menatap Zhang Fan dengan matanya yang hitam pekat. Sebenarnya, Huang Yu tidak pernah menyangka akan menang. Bagaimanapun juga, Kong Wu Tian tetaplah Dewa Iblis kuno dengan garis keturunan Phoenix pertama. Kau seharusnya tidak menjadi lawannya. Zhang Fan terkeke, tidak mengatakan sepatah katapun. Lima Dewa Iblis memang kuat, tetapi dia yakin bahwa bahkan jika mereka bertarung lagi, orang yang berdiri di depan permaisuri Phoenix dan Huang Yu akan tetap dia, Dong Huang Zhang Fan. Namun, leluhur tidak berpikir demikian. Dia bahkan mengirim Huang Yu untuk memperingatkan Dong Huang. Huang Yu menggelengkan kepalanya, raut wajah penuh hormat pun tampak, sepertinya leluhur itu benar. Phoenix pertama. Kilatan melintas di mata Zhang Fan, dan dia menjadi lebih yakin tentang apa yang harus dia lakukan. Apapun yang terjadi, Dong Huang menang. Huang Yu tersenyum. Ia melambaikan tangannya ke udara, dan dua cangkir anggur muncul. Mari kita bersulang untuk memberi selamat kepada Dong Huang. Huang kamu. Zhang Fan berteriak sambil mengangkat kepalanya. Aura kuat keluar dari tubuhnya, dan pemandangan di sekitarnya beriak. Kita simpan saja cangkir anggur ini untuk saat Raja Iblis dikalahkan dan saat Phoenix pertama bebas. Sembari berbicara, dia menatap mata Huang Yu dan mengucapkan kata demi kata. Bahwa aku melihat Phoenix pertama. Beberapa kata ini tampaknya memiliki semacam kekuatan magis. Seperti jerami yang mematahkan punggung unta. Pemandangan indah surga dan bumi hancur dalam sekejap, dan yang tersisa hanyalah kehampaan yang sunyi. Setelah hening sejenak, suara seorang wanita bergema di tanah tandus ini. Mau mu. Saat seluruh alam surgawi pusat diratakan dengan tanah, ada satu tempat yang masih mempertahankan wujud aslinya. Pegunungan yang bergelombang itu diselimuti asap dan awan. Dari waktu ke waktu, akan ada semburan api. Bahkan dari jarak 100 mil, orang bisa merasakan gelombang panas bergulung-gulung. Pegunungan yang bergelombang terbentuk oleh gunung berapi. Setiap gunung berapi memiliki kawah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya, yang memperlihatkan magma yang mendidih dan bau belerang dari bagian terdalam bumi ke langit dan bumi. Gunung-gunung megah yang tak terhitung jumlahnya telah lama terhapus oleh gugusan gunung berapi ini. Tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya yang dingin atau panas menyengat telah berubah menjadi ketiadaan. Hanya gugusan gunung berapi ini yang tidak terpengaruh. Gugusan gunung berapi ini mengumpulkan kekuatannya sendiri, menunggu letusan setiap beberapa tahun. Bentang alam seluas ribuan mil terbentuk oleh letusan gunung berapi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di belahan dunia ini, tidak peduli bagaimana dunia luar berubah, selalu ada kekuatan kuat yang melindungi mereka dari dunia luar. Bahkan jika langit runtuh dan bumi retak, itu tidak akan terpengaruh sama sekali. Apakah Phoenix pertama ditekan di sini? Begitu mereka tiba, Zhang Fan tahu bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat. Ia tidak berbicara, tetapi diam-diam mengikuti di belakang Huang Yu. Mereka memasuki kawah gunung berapi dan masuk jauh ke dalam tanah. Seluruh dunia berwarna merah tua. Di bawah tanah hamparan gunung berapi yang luas ini, bahkan setitik debu pun mengandung api. Sungai magma yang begelombang terus mengalir. Bahkan baja murni akan meleleh menjadi besi cair saat bersentuhan dengan udara yang panas. Suhunya sangat tinggi. Selain suhu yang tinggi, ada juga kekuatan api yang unik yang terkandung di dalamnya. Setiap napas yang diambilnya terasa seperti menghirup lava. Terlepas dari apakah itu Zhang Fan atau Huang Yu, semua ini tidak dianggap masalah besar. Saat mereka menjelajah lebih dalam, mereka tidak tahu sudah berapa lama. Entah itu satu atau dua hari, sebuah gua bawah tanah yang aneh tiba-tiba muncul di depan Zhang Fan. Semua panas meredah dan semua warna merah padam. Di inti dunia api ini, ada pemandangan yang tidak berbeda dari gua bawah tanah biasa. Saat mereka tiba, Zhang Fan tahu bahwa mereka telah mencapai ujung jalan. Tanpa disadari, dia melewati permaisuri Phoenix dan Huang Yu. Mengikuti intuisinya, dia berjalan semakin dalam ke dalam gua. Saat dia berjalan, berbagai pikiran melintas di benaknya. Segala sesuatu di luar sana, sungai lava, suhu yang tak tertandingi tingginya, gunung berapi. Semuanya itu hanyalah sisa dari kekuatan api yang keluar, membentuk sebuah fenomena antara langit dan bumi. Pada intinya, semua kekuatan api ditekan dan disegel. Kekuatan seperti itu, Kaisar Iblis Generasi Pertama, Phoenix Pertama. Semakin jauh ia melangkah, semakin dingin ia rasakan di dalam gua kares itu, semakin terkejut pula ia. Hanya dengan melihat lingkungan luar, semua ini disebabkan oleh sisa-sisa nafas. Dari sini, tidak sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya First Phoenix, satu-satunya yang selamat dari gelombang pertama supremasi sejak tercipianya dunia. Pada saat yang sama, setelah disegel dan ditekan selama jutaan tahun, Kaisar Iblis Generasi Pertama masih mampu menekan keberadaan yang menakutkan seperti Phoenix Pertama hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kengeriannya bahkan lebih tak terbayangkan. Dibandingkan mereka berdua, bahkan jika kelima dewa peri membakar tubuh mereka, mereka tetaplah makhluk tak berarti yang bisa dihancurkan hanya dengan jentikan tangan. Saat Zhang Fan berpikir dalam hati, matanya tiba-tiba berbinar. Bercak besar kilau seperti batu rubi muncul di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Di depannya, ada sebuah danau kecil yang beriak. Lebarnya hanya beberapa meter, sebuah ruang kecil yang dapat menampung tiga hingga lima orang dewasa. Di danau kecil ini, tidak ada air bawah tanah biasa. Airnya berwarna merah menyala, seperti batu rubi cair, indah dan mempesona. Berdiri di tempat Zhang Fan berada, dia hanya berjarak satu kaki dari danau merah delima itu. Namun, dia tidak merasakan sedikitpun panas, dia juga tidak bisa menganggapnya sebagai cairan biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang tak terbayangkan di danau merah delima yang bergoyang pelan meskipun tidak ada angin. Pada saat yang sama, dia bahkan tidak bisa menyentuh batas kekuatan ini. Kekuatan ini dibatasi hingga ekstrim, dan ada lapisan tipis di permukaan danau yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau dipindai dengan akal sehat, tetapi dia tahu lapisan itu ada di sana. Sebelum meledak, itu hanya genangan air biasa, tapi saat meledak, langit dan bumi bergetar. Phoenix Pertama Zhang Fan tidak perlu bicara apa-apa lagi. Dia tahu bahwa danau merah delima yang tidak mencolok ini adalah Phoenix Pertama Paragon. Dong Huang, Bang, bukankah kau ingin bertemu dengan leluhur tertua? Huang Yu berjalan di belakang Zhang Fan dan berkata pelan, dahulu kala, ketika pengadilan surgawi Dewa Peri pertama kali didirikan, Kaisar Iblis generasi pertama sangat sombong. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandinginya. Saat itu, leluhur tua ada di sini. Pada akhir zaman kuno, ketika umat manusia bangkit dan pengadilan surgawi Dewa Peri dikalahkan, era Dewa Peri berakhir. Pada saat itu, leluhur tua masih ada di sini. Dunia surgawi didirikan atas nama pengadilan surgawi para Dewa Peri, yang memimpin tiga alam. Para manusia abadi adalah penguasa tiga alam, dan tidak ada seorang pun yang dapat menentang mereka. Pada saat itu, leluhur tua seperti ini. Dunia surgawi hancur, dan ras manusia pun merosot. Dunia kembali berperang, dan ratusan ras berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Hingga hari ini, leluhur tertua masih tetap sama. Akulah Phoenix pertama dari para Phoenix. Dia ada di sini. Perkataan permaisuri Phoenix Huang Yu tampaknya ditujukan kepada Zhang Fan, tetapi juga tampak bergumam pada dirinya sendiri. Lebih dari apapun, itu adalah semacam pelampiasan, semacam kengganan. Sebagai seorang ahli yang hebat, dalam kurun waktu yang tak terhitung, dia hanya pernah dikalahkan sekali. Kekalahan itulah yang menyebabkan ahli hebat ini terperangkap di sudut selama ratusan ribu tahun. Dia hanya bisa duduk dan menyaksikan angin dan awan dunia naik. Kesepian yang tak berujung. Phoenix Senior pertama. Setelah hening sejenak, Zhang Fan berkata perlahan, Junior Zhang Fan hanya datang ke sini untuk menyampaikan beberapa patah kata. Aku akan pergi setelah itu. 1410. Aku di sini hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Aku akan pergi setelah selesai. Suara Zhang Fan bergema di gua yang dingin dan suram itu. Seolah-olah suaranya memiliki bobot, menimbulkan hembusan angin yang bertiup di permukaan danau berwarna merah delima, menyebabkan munculnya riak-riak. Riak-riak di permukaan danau hanya ada sesaat, seolah-olah hanya kabur. Saat mereka melihat lebih dekat, tidak ada jejaknya. Dong Huang. Permaisuri Phoenix Huang Yu tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di hadapan Zhang Fan. Dia mengerutkan kening dan berkata, kau tidak berpikir untuk meminta leluhur tetua untuk menghadapi Raja Iblis, kan? Hem. Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari permukaan danau dan menatap Huang Yu. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Huang Yu, apa yang kamu takutkan? Saya. Sebelum Huang Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhang Fan memotongnya. Kamu bilang kamu tidak percaya bahwa aku bisa bertahan dalam pertempuran dengan lima Dewa Iblis. Aku percaya padamu. Ketika kita bertemu lagi setelah pertempuran itu, kau sengaja atau tidak sengaja menunda waktu. Kau tidak ingin aku bertemu dengan penguasa Phoenix pertama, kan? Zhang Fan melangkah maju setengah langkah, mempersempit jarak antara dirinya dan Huang Yu. Tatapannya seolah menusuk mata gelap Huang Yu, menyebabkan dia melangkah mundur. Memang. Melihat ini, Zhang Fan menganggup dalam hati, membenarkan bahwa tebakannya benar. Jika kejadian itu terjadi antara seorang pria dan seorang wanita di dunia fana, itu akan menjadi hal yang biasa. Namun, jika itu terjadi pada permaisuri Phoenix dan Huang Yu, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, itu terlalu tidak dapat dimaafkan. Pada saat itu, Zhang Fan dengan jelas menangkap tatapan Huang Yu yang sedikit panik melihat ke arah Danau Ruby. Sepertinya Phoenix pertama memiliki perintah yang ketat, kalau tidak Huang Yu tidak akan membawaku ke sini. Zhang Fan mengeluarkan pikiran ini. Tiba-tiba, desahan samar bergema di gua. Tidak ada awal dan akhir. Tiba-tiba muncul dan menghilang tanpa tanda. Hanya riak permukaan Danau yang diam-diam memberitahu sumber desahan itu. Wajah permaisuri Phoenix Huang Yu sedikit pucat, seolah-olah dia tidak terkena sinar matahari selama bertahun-tahun. Apa yang kamu takutkan? Zhang Fan mengulanginya. Kemudian, dia diam-diam menatap mata permaisuri Phoenix Huang Yu, menunggu jawabannya. Apa yang kamu takutkan? Huang Yu terkekeh. Dong Huang, kuakui kau memang jenius yang tak tertandingi. Selain makhluk purba yang terlahir dengan kemampuan ilahi yang hebat, tak seorang pun pernah berkembang secepat dirimu. Tapi kau tidak tahu, kau tidak tahu betapa mengerikannya Raja Iblis itu. Lalu kenapa? Zhang Fan melotot dingin, menyela emosi Huang Yu yang gelisah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, jika kau ingin berhadapan dengan Raja Iblis, aku, Huang Yu, bersedia mendukungmu dan berharap kau bisa menang. Meskipun peluangnya kecil, jika kau ingin melibatkan leluhur tua dan membuatnya bertindak, maka itu mustahil. Oh. Zhang Fan menganggup dan menatap permaisuri Phoenix. Tatapan Huang Yu melembut, tidak lagi sesombong sebelumnya. Huang Yu tidak ingin melindungi Raja Iblis, tetapi Phoenix pertama, itu sudah cukup. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya dari Huang Yu ke Danau Merah Delima lagi. Soverein First Phoenix, apakah kau mendengarnya? Apakah kamu juga takut? Cukup. Sosok Huang Yu melintas dan dia berdiri di antara Zhang Fan dan Danau Merah Delima. Dong Huang, kau mampu mengalahkan Raja Iblis. Kekuatanmu melebihi ekspektasiku, tetapi jika kau bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, aku tidak takut bertempur. Kemudian, suaranya berubah lembut saat dia menatap Zhang Fan. Dong Huang, aku tahu tujuanmu. Kamu tidak akan berhasil. Bahkan jika Raja Iblis menghancurkan dunia, leluhur Phoenix pertama dan tujuh Kaisar Suci tidak akan mati. Mereka masih bisa bertahan sampai dunia berikutnya terbuka. Mengapa kau harus menyeret mereka ke dalam pertarungan langsung dengan Demon Venerable? Menjelang akhir, nada bicara Huang Yu hampir memohon. Daripada mengatakan bahwa dia memohon kepada Zhang Fan, lebih baik mengatakan bahwa dia memohon kepada Danau Merah Delima yang telah sunyi selama bertahun-tahun. Dua kares terdiam sesaat. Setelah beberapa lama, Zhang Fan akhirnya tersenyum dan berkata, Huang Yu, kau benar. Bahkan jika kita tidak menghentikan Demon Venerable dari menghancurkan dunia dan membangun kembali alam semesta, First Phoenix Sovereign tidak akan jatuh. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Raja Iblis pertama di masa lalu, juga tidak dapat dilakukan oleh Raja Iblis saat ini. Lalu mengapa kamu harus? Zhang Fan melambaikan tangannya dan menyelah Huang Yu. Tetapi semua makhluk hidup di dunia, keturunan mereka, akan mati. Sovereign First Phoenix, kau adalah leluhur semua burung di dunia. Silsilah lima merak elemental tidak akan pernah berakhir. Apakah kau benar-benar rela melihat mereka mati? Sovereign First Phoenix, kau adalah salah satu makhluk hidup pertama sejak dunia diciptakan. Dunia ini bagaikan orang tuamu. Apakah kau rela melihatnya mati? Sovereign First Phoenix, takdirmu berakar di dunia ini. Kau lahir pada saat yang sama dengan dunia ini. Mungkin kau tidak akan mati bersamanya, tetapi apakah benar-benar akan ada tempat untukmu di dunia baru? Sovereign First Phoenix, aku akan membebaskanmu. Dengan Demon Sovereign sebagai saksiku, aku akan membebaskanmu saat aku memiliki kekuatan untuk melakukannya. Zhang Fan berhenti sejenak setelah selesai berbicara. Ia menatap permukaan danau yang tenang, tetapi ia tidak tampak kecewa. Ia hanya tersenyum tipis. Yang mulia Chufeng, kau bukan Huang Yu. Kau seharusnya tahu mengapa aku ada di sini, kan? Sejak awal, aku tidak pernah ingin para penguasa dan kaisar suci melawan penguasa iblis untukku. Itulah pertarunganku. Pada suatu saat, gua itu dipenuhi cahaya dan kehangatan. Sumber cahaya dan kehangatan itu adalah kekuatan Dharma gagak emas yang berputar-putar di udara. Tidak diketahui apakah saat itu Zhang Fan menyebut wujud Dharma kaisar iblis, atau saat dia berkata, ini pertarunganku, namun wujud Dharma gagak emas seakan telah menyingkirkan penghalang, menerangi gua bawah tanah yang besar seakan berada di bawah terik matahari. Ketika mendengar kalimat terakhir Zhang Fan, Huang Yu yang awalnya dipenuhi amarah dan hendak mengabaikan kewaspadaannya, berhenti. Wajahnya dipenuhi keheranan. Baru sekarang dia mengerti bahwa apa yang diinginkan Zhang Fan benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti Demon Venerable, menurut pendapat Huang Yu, hanya ahli yang sudah ada sejak lama seperti Chu Feng dan Saint Emperor yang memiliki kesempatan untuk menang. Apakah ada kemungkinan lain bagi Zhang Fan untuk datang? Hasilnya di luar harapannya. Setelah Zhang Fan selesai berbicara, dia membungkuk ke arah Danau Merah Delima dan mengangguk ke arah Permaisuri Phoenix dan Huang Yu. Kemudian, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Soverein First Phoenix, aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Aku akan pergi sekarang. Jika ada kesempatan untuk bertemu lagi, itu akan terjadi saat aku mengalahkan Raja Iblis dan datang untuk membebaskanmu. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Fan telah mencapai pintu keluar gua. Gluk-gluk, gluk-gluk. Pada saat ini, suara aneh terdengar dari tengah gua. Huang Yu, yang masih tertegun, berbalik dan melihat bahwa danau yang tenang itu sudah tidak ada lagi. Danau itu mendidih dan bergolak saat sesuatu melayang keluar. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Kedengarannya seperti bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari pegunungan, dan kedengarannya seperti guntur yang beradu di sembilan langit. Begitu objek dengan cahaya merah yang menyilaukan itu muncul, lapisan tipis penghalang tak terlihat yang menyelimuti danau merah menyala itu pun aktif. Seperti jaring yang menyelimuti seluruh danau. Robek. Suara langit dan bumi yang terkoyak terdengar. Benda yang melayang keluar dari danau berubah menjadi setitik cahaya merah dan menembus jaring, langsung menuju ke tempat Zhang Fan berada. Hampir pada saat yang sama, jaring itu runtuh. Permukaan danau berwarna merah delima itu tenggelam beberapa kaki, memperlihatkan dinding danau yang tadinya datar. Sekilas, permukaan danau tampak sama, hanya saja permukaan airnya telah turun. Namun bagi Zhang Fan dan Huang Yu, itu berbeda. Kekuatan yang terkandung di dalamnya jelas telah melemah. Ketika Zhang Fan melihat ini, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menggenggam. Titik cahaya merah jatuh ke tangannya dan menampakkan wujud aslinya. Itu adalah bulu sembilan warna yang indah yang dipenuhi dengan keganasan api. Bulu burung Phoenix sembilan warna. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Zhang Fan menggenggam bulu Phoenix sembilan warna di tangannya dan berkata ke danau yang tenang, Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Aku akan kembali. Selamat tinggal. Begitu dia selesai bicara, dia tidak ragu-ragu lagi, dan sosoknya melesat saat dia menghilang dari gua. Phoenix pertama, penguasa satu generasi, telah membuat keputusannya. Dia tidak membutuhkan ucapan terima kasih atau perhatiannya. Para ahli yang tak tertandingi tidak butuh belas kasihan. Leluhur. Huang Yu berteriak dengan cemas. Tak lama kemudian, suaranya tenggelam oleh desahan samar. Seluruh gua menjadi gelap. Di Central Immortal World, sungai Skyfall yang dulunya tak terbatas kini telah menjadi dasar sungai yang kering dan retak. Zhang Fan berjalan-jalan di sepanjang dasar sungai. Belum lama ini, terdengar suara air. Dia melihat aulah suci turun dari langit dan kesadaran dunia abadi menolak, memadatkan istana surgawi dan awan-awan abadi. Jutaan prajurit surgawi dan seni abadi telah menjadi bagian dari masa lalu. Bahkan lembah matahari terbit, tempat lahirnya Raja Daemon pertama, telah lama menghilang. Tidak ada yang tersisa. Bagaimana mungkin tidak ada alasan bagi Zhang Fan untuk berjalan-jalan. Ketika dia berhenti, sebuah suara tidak sabar terdengar. Kenapa lama sekali? Begitu suara itu terdengar, sesosok muncul dari udara tipis. Dengan satu langkah, dia muncul di hadapan Zhang Fan. Terima kasih sudah menunggu, Dewa Ilahi. Zhang Fan tersenyum dan memanggil identitas orang itu. Huff! Dewa langit mengjulang mendengus dingin. Tanpa membuang kata-kata, dia dengan santai menarik udara, menyebabkan lubang besar muncul. Ini adalah lorong antara dunia tujuh kaisar dan dunia abadi pusat. Lorong ini telah dibuka oleh kesadaran dunia abadi, dipadatkan oleh kekuatan kaisar suci, dan disembunyikan oleh Dewa Citian. Selama lorong ini ada, hubungan antara dunia tujuh kaisar dan dunia abadi pusat akan tetap ada. Kalau tidak, mereka akan terperangkap seperti yang telah terjadi selama ratusan ribu tahun. Dewa Citian tidak mengatakan sepatah kata pun dan memimpin jalan. Zhang Fan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kedua ahli itu meninggalkan dunia abadi pusat satu demi satu dan menginjakan kaki di tanah asing. Kau sudah melihat Phoenix pertama? Dewa Langit Citian yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba bertanya. Ya, aku sudah melakukannya. Ratu Phoenix dan Huang Yu mencoba menghentikanku. Dewa Langit, apakah kau juga ingin menghentikanku? Zhang Fan menjawab dengan wajar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Tongtian dan yang lainnya tidak dapat menebak kemana dia pergi. Lorong antara dua dunia telah terbuka, dan ancaman monster mulia ada di depan mata mereka. Zhang Fan tentu saja pergi mencari Phoenix pertama di depan dunia tujuh kaisar dan alam sihir. Hanya beberapa orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara Zhang Fan dan monster terhormat. Setelah menjawab dengan santai, Zhang Fan menata punggung Dewa Citian dengan penuh minat, menunggu keputusannya. Dewa Citian tidak membiarkannya menunggu terlalu lama. Hampir bersamaan dengan suara Zhang Fan, dia berkata. Tidak perlu melakukan itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!